Oke, guys. Selamat pagi semuanya. Ini dari kota mana aja ini, guys. Gimana kabarnya hari ini? Cuacanya hujan, terus kemudian terang lagi ya. Di tempat kami tadi tiba-tiba hujan teras, kemudian langsung terang lagi sekarang. Gimana di kota Anda? Ini dari kota mana aja yuk. Oh, Ambon hadir. Mantap. Ambon tidak pernah ketinggalan ini ya. Bandung. Wow. Bandung Lautan Bivi ini ya. Makassar. Mantap. Surabaya. Sidoarjo. Manado. Wow. Keren-keren. Guys, ini sesi yang sangat dasyat. Jadi sebelum sesi ini dimulai, pastikan rekan-rekan Anda itu bisa menghadiri ini, guys. Serius. Ini saya ini ya. Jadi benar-benar akan membuat jaringan Anda itu akan bisa terbang, guys. Kenapa? Karena menemukan sayap-sayapnya lagi ya. Jadi kalau sayapnya yang mungkin selama ini masih terkoyak-koyak, sayapnya mungkin hancur, tetapi biarlah sesi ini akan membuat Anda semua bisa menemukan sayap-sayapnya kembali, sehingga Anda akan bisa, wuss, akan terbang luar biasa. Amin. Semoga Tuhan mengizinkan seperti itu ya. Oke. Wow. Dari Sabang sampai Merah. Oke. Cirebon. Mantap ya. Manado. Wow. Keren-keren. Masih ada waktu, guys. Jadi Anda panggil semua. Kepulauan K. Wow. Kepulauan K ini berarti di daerah Ambon sana ya. Mungkin ya. Belum pernah ke sana soalnya ya. Semarang hadir. Wow. 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 Selawi ya. Mantap. Minsel. Minasa Selatan. Denpasar. Good. Guys. Jadi pada sesi pagi hari ini, itu Anda akan mendapatkan sesuatu pencerahan. Kenapa? Karena saya kemarin sempat mengadakan koordinasi dengan para pembicaranya. Wow. Saya pun mendapatkan pencerahan. Saya pun mendapatkan ide-ide. Saya pun mendapatkan sesuatu yang membuat diri saya bisa termotivasi, guys. Wow. Bayangkan ya. Jadi kalau Anda mengikuti ini, beserta seluruh dan lain Anda, ini akan membuat sesuatu terjadi dobrakan ya. Atau terobosan dalam perkembangan network Anda. Guys. Sebelum kita memulai, saya mau mengajak Anda semua untuk menyanyikan bersama-sama sebuah lagu ya. Jadi kita menyanyikan bersama-sama sebuah lagu yang akan saya putarkan buat Anda semua. Di mana lagu ini sangat bagus banget. Sangat bagus banget. Anda coba dengarkan dengan hati Anda sambil Anda goyangkan mulut-mulut Anda untuk melihat teksnya. Nah, ini teksnya sudah ada terjemahannya. Jadi Anda bisa melihatnya nanti. Oke. Yes. Yes. Saya akan putarkan ya, guys. Oke. Yes. Sampil Anda lihat, Anda punya teks-teksnya. Anda punya teks-teksnya. tidak. Saya akan melihat hati Anda. Saya akan melihat dengan mati j Horse. Comme saya boleh menengah Emang. shortang kalian tetapi dan saya akan pulang saya Lily. Syri-pansi Net. nika kalian tidak boleh. Saya beritahu unsan Anda. Saya beritahu saya bisa melihat Anda Saya akan melihat saya standing-tirekkan saya-tireknya. selamat menikmati 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 pilihan kita. Setiap kali mereka mencoba untuk menutup atau memotong saya, di mana keadaan, kejadian, kondisi yang menghancurkan diri kita, seringkali banyak itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya tidak akan dibungkam, dan Anda tidak bisa membuat saya diam. Karena saya punya pilihan, saya bisa mengambil keputusan untuk kehidupan saya. Tidak akan gemetar saat Anda mencobanya. Yang saya tahu adalah saya tidak akan berdiam diri. Demikian juga dengan kehidupan Anda. Kalaupun kondisi membuat kehidupan kita hancur atau terpuruk, atau membuat kita ini mengalami kondisi yang turun, apakah itu membuat kita berhenti, atau membuat kita berdiam diri, atau tidak membuat kita berdiam diri. Nah, karena aku akan bernafas ketika mereka mencoba untuk mencekikku, aku tidak akan terdiam. Kemudian ada kata-kata, karena aku saya tidak bisa mulai hancur. Jadi ayo dan coba, cobalah untuk menutup saya dan memotong saya. Malah menantang, guys. Nantang kondisi, nantang keadaan. Saya tidak akan dibungkam. Anda tidak bisa membuat saya diam. Saya tidak akan terdiam. Saya tidak bisa dihancurkan. Biarkan badai masuk. Walaupun badai itu menerpa kehidupan kita, tetapi kita tidak boleh hancur. Karena aku tahu, aku tidak akan terdiam. Saya tidak akan hanya membaringkan saya dan mati. Saya tidak akan berdiam diri. Saya akan mengambil sayap yang rusak. Wow. Guys, I will take this broken wings. Saya akan mengambil sayap yang rusak. Biarlah hari ini, kita semua akan mendapatkan sayap-sayap yang membuat kehidupan kita bisa terbang luar biasa. Oke? Yes. Anda tidak akan melihat saya gemetar ketika Anda mencobanya. Lalu ada kata-kata satu yang bagus, guys. Don't underestimate me. Jangan merendahkan diri saya. Guys, ini adalah lagu yang sangat keren, sangat luar biasa. Dan lagu ini yang membuat para pembicara pada hari ini, itu mereka pun mengalami kondisi yang sama seperti lagu ini. Kondisi yang sangat terburuk, kondisi yang sangat menyakiti dalam kehidupannya, tetapi mereka tidak berdiam diri. Mereka tidak terkoyak, tidak meskipun sudah dicekik dalam kehidupan. Dicekik, guys. Tercekik, guys, kehidupannya. Tetapi mereka tidak berdiam diri. Mereka tetap fight. Mereka tetap berjuang. Dan mereka tetap mengambil sayap-sayap yang patah. Mereka betulkan sayap-sayap yang patah. Dan akhirnya mereka pun bisa mengalami kehidupan yang luar biasa. Kedua pembicara ini memiliki banyak kesamaan. Nanti Anda bisa melihat sendiri apa kesamaan-kesamaannya. Mereka memiliki kesamaan-kesamaan. Mereka pun juga mengalami kondisi yang membuat hidupnya terkoyak-koyak. Membuat orang tua, kehidupan, keluarganya pun juga mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kehancuran dalam kehidupannya. Mereka pun pernah mengalaminya. Tetapi mereka tetap berjuang. Mereka tetap bangkit. So, guys, are you ready? Wow. Are you ready? Untuk Anda bisa mendapatkan sayap-sayap yang lagi patah untuk Anda sambungkan kembali dalam kehidupan Anda. So, ajak semua rekanan Anda. Pastikan rekan-rekan Anda ada semua supaya mereka bisa meraih kehidupan yang luar biasa. Guys, jadi pada pagi hari ini siapa sih pembicara-pembicaranya? Siapa aja pembicara-pembicaranya? Saya akan panggilkan pembicara-pembicara yang akan berbagi dengan kita bersama pada pagi hari ini. Jadi, ini saya lihatkan powerpoint-nya. Jadi ada dua pembicara yang akan berbagi pada pagi hari ini. Di mana pembicara yang pertama. Judulnya adalah Let Your Dreams Be Your Wings. Biarlah impian-impian Anda itu menjadi sayap-sayap Anda. Let Your Dreams Be Your Wings. Di mana pembicara yang pertama. Beliau menama adalah Harry Marseno. Kelahiran tahun 82. Berasal dari Jawa, dari Madiun. SMP, SMA-nya di Madiun. Jadi, dia latar belakang pendidikannya adalah SMA. Bagaimana dengan karirnya? Karirnya sangat luar biasa sekali. Saya sangat salut banget dengan beliau. Di mana karir yang dia rintis, yang pertama menjadi tukang kayu. Tahun 2001 sampai tahun 2010. Kurang lebih selama 10 tahun, dia menekuni menjadi tukang kayu. Nanti biarlah dia yang bicara sendiri untuk Anda. Kemudian, dia pun juga menjadi guru TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu di tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, dia menjadi guru di TPA. Kemudian, dia pun juga menjadi Pemperakarsa Majelis Taklim Jamaah Hidayatuloh di Samarinda. Kemudian, tahun 2015, dia memutuskan untuk full-time di HDI. full-time di HDI. Dan kemudian, tahun 2019 mungkin ya, dia mencapai Executive Diamond di HDI. Dan, dia pun juga penerima royalty yang ada di HDI. Oke guys, langsung saja kita panggilkan bersama-sama pembicara pertama kita pada pagi hari ini. Let Your Dreams Be Your Wings. Please welcome Mr. Harry Marseno dari Samarinda. Oke, terima kasih Pak Leon. Suara saya bisa didengar Pak Leon? Sip, mantap. Ya, sip Pak. Oke, ya. Oke, pagi guys. Pagi teman-teman semua. Saya berharap Anda semua di seluruh penjuru tanah air, Anda dalam kondisi sehat, Anda mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana dengan anugerah yang berupa kesehatan, kesempatan, sehingga Anda semua bisa berkumpul di sini, bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita menggali ilmu yang tentunya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, guys, pada pagi hari ini, saya akan berbagi kepada Anda semua, di mana semoga apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan juga bermanfaat untuk Anda semua. Dan nantinya Anda juga bisa menularkan ke rekan-rekan kerja Anda, menularkan ke orang-orang yang Anda cintai, sehingga apa yang saya bagikan ini tidak hanya bermanfaat untuk saya, tidak hanya bermanfaat untuk Anda semua, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang di luar sana, ya guys. Ya, seperti judulnya, seperti judulnya, apa tadi judulnya? Nah, Let Your Dream Be Your Wings, ya. di mana biarlah impian itu menjadi sayap-sayap kita. Guys, kalau kita mau kehidupan kita lebih baik, kalau kita mau maju, kita harus punya impian. Kita harus punya impian yang kuat. Karena dengan impian yang kuat itu, itu yang akan membuat perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. Dengan impian itu, itu yang membuat hidup kita lebih tanggung. Dengan impian yang kita miliki, maka kehidupan kita akan bisa terbang lebih tinggi, dan melesat lebih tinggi lagi, ya guys. Jadi, impian ini sangat penting, sehingga kalau orang tidak memiliki impian, mustahil kehidupannya akan berubah. Kalau orang tidak punya impian, mustahil kehidupannya akan menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi, intinya kalau kita mau berubah, kalau kita mau lebih baik, harus punya impian yang kuat. Kalau kita mau naik lebih tinggi lagi, kalau karir kita mau terbang, Pak Erie? Suaranya? Nge-freeze, Pak Erie? Ya. Oke, guys. Ya, ini tanda-tanda mau dapat berkat semua ini, ya. Jadi, memang kalau kita ini mau mendapatkan sesuatu berkat, itu ada kendala atau ada hambatannya, seperti lagu tadi, ya. Jadi, bisa jadi sayap kita dikoyak-koyak oleh keadaan, ya. Tetapi, Anda tetap harus fight, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, ya. Jadi, ini menunjukkan, jadi luar biasa, Tuhan mengizinkan kita mendapatkan gangguan signal dari pembicaranya. Berarti dalam kehidupan nantinya, Anda pun juga akan mengalami hal yang sama, guys. Jadi, tidak 100% mulus dalam kehidupan ini. Tetap ada gangguan-gangguan, tetap ada problem-problem yang nanti Anda hadapi, ya. Tetapi, saya percaya, semua masalah pasti akan bisa diatasi. Semua problem pasti akan bisa kita handle, guys. Tinggal bagaimana kita menyiasati atau menghadapinya, ya. Oke. Yes, bentar. Saya unmute dulu, bunyanya Pak Eri, ya. Oke. Ya, Pak Eri, sudah masuk Pak Eri. Sudah saya jadikan co-host juga. Oke. Atau Eri yang berbeda, nih. Yes. Guys, ya, jadi, itu ya. Let your dreams be your wings pada pagi hari ini. Ini akan bisa menjadikan kehidupan kita luar biasa. Ya, itu yang saya jadikan co-host, ternyata bukan Pak Eri, ya. Eri yang lain. Enggak apa-apa, ya. Jadi, memang nama Eri ini banyak sekali. Jadi, itu rasanya Pak Eri Sapari tadi, ya. Oke. Guys, memang impian ini sangatlah penting banget. Dimana kalau kita ini tidak punya impian dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita hanya mengalir begitu saja. Tetapi yang saya tahu, yang saya lihat, semua orang hebat, semua orang sukses di dunia ini, yang membuat hidupnya bisa terbang luar biasa, karena mereka punya impian-impian yang besar. Oke. Thomas Alva Edison itu bisa menciptakan lampu. Apa yang membuat dia bisa menciptakan lampu? Bukan karena dia sangat hebat. Banyak orang yang hebat. Bisa jadi banyak orang yang lebih pinter daripada dia. Bahkan pada saat kelas 5 SD, itu gurunya mengatakan, anak ini idiot. Oke. Anaknya ini idiot ini. Sampai dikirim surat sama gurunya, dikeluarkan dari sekolah. Cuma, gurunya tidak berani ngomong ke anaknya. Jadi gurunya nulis ke orang tuanya, ke mamanya Thomas Alva Edison. Gurunya nulis, ngasih surat. Apa isi suratnya? Isi suratnya yang ditulis oleh gurunya, suratnya nulis begini. Ibu Thomas Alva Edison, maaf, anak Anda ini begitu bodohnya, sehingga kami tidak bisa menerima anak ibu untuk sekolah di sekolah kami. Jadi dengan berat hati, anak ibu harus keluar dari sekolah ini. Mohon maaf ya, Bu. Terima kasih atas pengertiannya. Guys, itu isi suratnya. Dititipkan ke Thomas Alva Edison, supaya Thomas Alva Edison bisa memberikan surat ini kepada ibunya. Apa yang terjadi? Thomas Alva Edison tidak boleh buka itu. Suratnya dibaca sama ibunya. Guys, ibunya nangis. Nangis. Thomas Alva Edison tanya, Bu, apa isinya? Isinya, ibunya ngomong gini. Isinya, nak, kamu mau tahu? Iya. Isinya begini. Ibu, Ibu Thomas Alva Edison, saya ucapkan selamat buat ibu. Kenapa? Karena anak ibu ini terlalu pandai. Sehingga anak ibu ini terpaksa kami tidak sanggup untuk ngajari anak ibu. Karena anak ibu terlalu pandai. Jadi mohon untuk ibu bisa ngajari anak ibu sendiri. Guys, itu yang dikatakan oleh ibunya Thomas Alva Edison ke Thomas Alva Edison. Alhasil apa yang terjadi? Wow, Thomas Alva Edison yakin bahwa hidupnya ini begitu luar biasa. Sampai gurunya itu tidak sanggup ngajari dia. Betapa pintarnya dia ini. Itu kepalanya Thomas Alva Edison. Guys, dengan kehebatan ibunya, ibunya ini ngajari Thomas Alva Edison. Setiap hari itu dia ngajari sendiri. Pelajaran-pelajaran dia ajarin sendiri dan sebagainya. Anda tahu? Akhirnya Thomas Alva Edison bisa menjadi penemu yang luar biasa. Pembuat patent, jadi pemilik patent yang terbanyak di dunia, itu adalah Thomas Alva Edison. Yang gurunya mengatakan terlalu bodoh. Tetapi ibunya mengatakan, No, anakku bukan bodoh. Tapi sekolahnya tidak sanggup untuk ngajari anakku. Wow. Guys, ini justru membuat ibunya punya impian untuk membuat anak ini jadi anak yang sukses luar biasa. Membuat anak ini jadi anak yang hebat. Sehingga gurunya pun sampai mungkin menyesal telah melakukan pengusian kepada anaknya. Oke? Itulah kenapa impian ini harus punya. Kita harus punya sesuatu impian yang besar dalam kehidupan ini untuk kita bisa membuat kehidupan kita benar-benar kehidupan yang sangat dasyat. Oke. Wow. Ini Pak Airi-nya tidak masuk-masuk. Tiba-tiba jaringan putus. Tiba-tiba jaringan putus. Mungkin tidak ada salahnya. Saya mungkin akan panggilkan saja pembicara yang kedua untuk memulai dulu. Itulah namanya dalam kehidupan ini. Seringkali kita mendesain seperti ini. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan desainnya itu berubah. Kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Oke. Kalau gitu, saya akan langsung saja untuk memanggilkan pembicara yang kedua terlebih dahulu. Untuk bisa tampil di sesi yang pertama ini. Karena desainnya semestinya adalah Pak Airi dulu yang tampil. Tetapi ternyata Tuhan izinkan untuk berubah. Oke guys. Siapa pembicara yang kedua? Pembicara yang kedua adalah Bapak Kristianto Wahyu. Di mana kelahirannya tahun 81. Tinggalnya di Sidoarjo. Sudah menikah. Punya dua anak. Pendidikan terakhirnya adalah sarjana sastra di Untak, Surabaya. Profesinya apa? Profesinya adalah properti konsultan. Banyak sekali ini. Pendeta di sebuah gereja di Sidoarjo. Kemudian owner dari House of Music Education. Jadi dia adalah musician dan musik trainer. Jadi pelatih musik guys. Bocoran sedikit. Anak saya adalah murid gitarnya dia. Jadi beliau adalah guru gitarnya anak saya. Oke. Nah closingnya ya gara-gara ngajari gitar di rumah saya. Jadi terpaksa kita closing ya. Kemudian leader of professional and business community. Jadi dia juga pemimpin di sebuah komunitas. Komunitas profesional dan business community. Kemudian dia juga sudah menjadi eksekutif diamond di HDI. Dan dia juga menjadi owner dari family center di Juanda Sidoarjo. Oke. Wow. Ini ternyata Pak Heri sudah masuk. Iya. Oke. Ini CV-nya. CV-nya untuk kedua pembicara. Tetapi karena Pak Heri sudah masuk. Maka saya akan kembali lagi. Untuk membuat Pak Heri untuk berbicara dulu di awal ya guys. Jadi supaya sesuai dengan apa yang kita desain. Oke. Pak Heri. Sudah oke Pak Heri. Bisa melanjutkan. Oke Pak Leon. Oke. Saab ya teman-teman ya. Nah. Tadi karena sesuatu hal tiba-tiba saya terlempar keluar. Nah ini karena antusiasnya rekan-rekan ini Pak Leon. Amin. Sampai jaringannya di sini. Sampai jaringannya di sini. Sampai Anda juga bisa menyebabkan Anda bisa menyebabkan. Dan Anda bisa lebih yakin bahwa keajaiban itu memang benar-benar ada. Untuk mengawal sesi ini saya akan cerita sekilas tentang latar belakang saya ya guys. Di mana saya lahir dari keluarga. Di mana saya lahir dari keluarga yang bukan bagaimana. Saya terlahir bukan siapa-siapa. Bahkan orang tua saya hanya tukang becak. Dan ibu saya juga pembantu rumah tangga. Kelas 6 SD saya sudah harus mencari nafkah sendiri untuk membiayai sekolah saya sendiri guys. Jadi kelas 6 SD saya sudah jadi pemulung. Dan SMP, SMA saya juga meneruskan profesi orang tua saya. Meneruskan profesi bapak saya sebagai tukang becak. Nah jadi kehidupan yang tidak mengenakan itu sudah saya rasakan, sudah saya alami ya guys. Sehingga saya kepingin banget yang namanya memutus rantai kemiskinan. Saya kepingin banget yang rasanya merubah kehidupan keluarga saya, kepingin merubah hidup yang lebih baik. Nah kalau kita kepingin merubah, kalau kita kepingin kehidupan yang lebih baik, kita harus berani mengambil sebuah keputusan guys. Kita harus berani mengambil sebuah keputusan. Apalagi keputusan itu keputusan yang besar, itu juga bisa merubah kehidupan kita menjadi kehidupan perubahan yang radikal dalam hidup kita. Ya seperti yang saya lakukan guys. Karena saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, saya mengerasakan tidak enaknya bagaimana hidup miskin, saya kepingin merubah kehidupan keluarga saya lebih baik, maka saya harus berani mengambil sebuah keputusan guys. Saya mengambil sebuah keputusan yang sangat sulit, saya mengambil sebuah keputusan yang tidak mengenakkan saya. Kenapa? Karena keputusan saya itu membuat saya harus jauh dari orang tua saya. Keputusan yang saya ambil itu membuat saya harus jauh dari keluarga dan saudara-saudara saya. Keputusan apa yang saya ambil guys? Yaitu keputusan saya untuk merantau guys. Merantau ke negeri orang. Nah, ini ya guys. Di mana saya dengar selentingan-selentingan katanya orang kalau hidup di Kalimantan itu enak. Katanya orang hidup di Kalimantan itu lebih mudah cari kerja. Lebih mudah cari duit. Nah, akhirnya saya kepingin merubah hidup saya. Saya membuat keputusan yang besar dalam hidup saya. Saya rela berpisah dari orang tua saya. Saya rela jauh dari keluarga dan saudara-saudara saya. Demi mencapai cita-cita. Demi mencapai impian-impian saya. Yaitu saya merantau jauh guys. Dari Jawa Timur Madiun. Saya merantau ke Kalimantan. Tepatnya di kota Samarinda. Nah, sampai di Samarinda. Apa yang terjadi guys? Yang katanya hidup di Samarinda itu lebih enak. Cari uang lebih gampang. Ternyata sampai di Samarinda. Saya kerja tidak jadi pegawai kantoran. Tidak jadi pejabat ya guys. Tapi saya di Samarinda. Saya kerja sebagai tukang kayu. Sebagai buruh kasar. Sebagai kulit bangunan. Di mana selama bekerja sebagai buruh kasar. Saya tinggal di kos-kosan ya guys. Saya tinggal di kos-kosan. Nah, inilah awal kenapa saya memiliki impian kepingin punya rumah ya guys. Di mana duka-dukanya saya hidup di kos-kosan. Ini sangat banyak sekali yang membuat saya bermimpi guys. Yang membuat saya bermimpi kepingin punya rumah. Ya, tidak enaknya apa. Nah, mungkin ada yang senasib dengan saya. Orang di luar sana ya. Yang hidup di kos-kosan. Di mana saya selama di Kalimantan. Hampir lebih dari 10 kali pindah kos guys. Ya, hampir dari 10 kali pindah kos. Kenapa? Ya, karena mungkin kosnya ternyata mau dibangun. diperbaiki, akhirnya saya harus pindah. Terus saya pernah ngekos, ternyata kebanjiran. Kalau banjir terus kan enak. Akhirnya saya juga harus pindah. Ya, bahkan kerja sebagai kuli bangunan. Saya masih ingat sekali waktu itu saya tidak bisa membayar kos. Dan saya harus tinggal di bedeng. Ya, bagi yang enggak tahu bedeng ya. Bedeng itu kalau di sini itu saya kerja sebagai kuli bangunan. Kemudian saya membuat tempat. Saya dan teman-teman itu membuat tempat. Jadi dari seng. Ya, jadi seng itu dipaku di kayu. Jadi kanan seng, kiri seng, belakang seng. Kemudian depannya itu enggak ada tutupnya. Dan saya tinggal di situ. Itu pernah saya alami, guys. Dan yang sangat tidak mengenakan, pernah waktu saya tidur, itu telinga saya digigit tikus, guys. Jadi tidur enak-enak, tidur pulas, tiba-tiba saya terbangun karena terasa perih gitu ya. Setelah saya lihat, ternyata kuping saya ini berdarah dan tikusnya lari, guys. Keinginan itu, kejadian-kejadian itu yang membuat saya kepingin punya rumah. Wah, enak ya kalau punya rumah. Kalau punya rumah, idaman. Enak. Tetapi sekali lagi, kalau saya melihat pekerjaan saya waktu itu, rasanya kok tidak mungkin saya bisa punya rumah. Keinginan saya untuk punya rumah itu sangat kuat. Apalagi kalau saya melihat orang tua saya di Jawa. Jadi orang tua saya itu sampai saat ini belum punya rumah, guys. Jadi ibu saya sebagai pembantu rumah tangga, bapak saya sebagai tukang becak, sampai saat ini belum punya rumah dan juga harus pindah-pindah sewa. Nah, itu yang membuat saya itu terenuh dan saya kepingin punya impian yang sangat kuat. Saya kepingin punya rumah supaya nanti kalau saya punya rumah, saya bisa membawa orang tua saya ke Karimantan dan mereka hidup enak di sini. Itu, guys. Tetapi sekali lagi, saya tidak percaya diri untuk bisa punya rumah. Saya tidak punya keyakinan untuk bisa memiliki sebuah rumah. Kenapa? Karena saya kerja hanya sebagai buruk kasar. Rasanya kok berat banget. Rasanya kok terlalu tinggi bagi saya. Tetapi satu hal yang harus Anda yakinin, guys. Ketika kita punya impian yang sangat kuat. Impian itu bisa menjadi, secara tidak langsung bisa menjadi doa kita, guys. Di mana kalau kita punya impian yang sangat kuat, kita masukkan ke dalam doa kita setiap hari. Maka yakinlah Tuhan akan menghantarkan Anda kepada impian Anda. Di mana saya yang dulu cuma sebagai tukang kayu, saya yang dulu hanya sebagai kulit bangunan, karena saya punya impian yang sangat kuat untuk beli rumah. Kalau dilihat secara nalar, secara akal, tidak mungkin. Tetapi Tuhan punya seribu jalan, guys. Untuk menghantarkan kita, untuk kita bisa menggapai impian-impian kita. Bagaimana caranya Allah mewujudkan impian saya? Yaitu dengan saya dipertemukan dengan bisnis HDI, guys. Nah, ketika saya dipertemukan dengan bisnis HDI, ketika saya dipresentasi bisnisnya, dilihatkan potensi penghasilannya, dilihatkan peluang bisnisnya, dan saya mengikuti training-trainingnya, saya punya sedikit harapan, guys. Bahwa saya akan bisa punya rumah. Ya, harapan itu mulai ada, pencerahan itu mulai ada, bahwa saya pasti bisa punya rumah dari bisnis HDI. Ya, saya mulai punya impian, kepingin punya rumah. Bahkan di HDI kita juga diwajibkan punya impian. Sampai akhirnya saya pun, sama mentor saya juga dibantu untuk membuat sebuah dream book atau buku impian, ya guys. Nah, tetapi sebelum saya membuat dream book atau buku impian, ini saya tunjukkan. Next. Ya, saya tunjukkan kehidupan saya, ya. Dulu waktu saya buruk kasar, ya saya tinggal di KOS. Ya. Slide saya, Pak Leon. Ya. Bisa kah slide saya, Pak Leon? Ya, sudah ini, Pak Heri? Belum muncul di sini. Oh, belum muncul. Oh, berarti sinyalnya Pak Heri yang bermasalah. Sudah muncul ini gambarnya harusnya. Oh, sudah muncul. Ya, yang foto berdua, kan? Ya. Di kos-kosan, ya? Ya. Sudah, sudah tampil ini. Oh, sudah muncul, ya? Sudah, sudah. Atau mungkin jaringan saya yang lemot. Oke. Ya, guys. Jadi, Anda bisa lihat, di mana kehidupan saya seperti itu. Dulu waktu di kos, ya. Nah, saya pun karena banyak kesulitan-kesulitan yang saya hadapi ketika hidup di kos, saya harus pindah-pindah. Bahkan, saya juga pernah diusir dari kos-kosan, ya, guys. Nah, tetapi sebelum saya diusir dari kos-kosan, itu saya sudah masuk di bisnis JDI, ya, guys. Nah, di mana saya membuat buku impian. Nah, saya membuat buku impian, dan luar biasa banget, nanti Anda akan tahu bahwa apa yang saya tulis di buku impian saya, itu ternyata terjadi secara real, guys. Nah, saat saya membuat buku impian itu pun, saya juga diremehkan oleh teman-teman saya. Ya, saya diremehkan oleh teman-teman saya, ngapain, Her, kamu buat impian-impian seperti itu. Nggak ada gunanya. Habis-habisin waktu. Kamu itu nggak usah muluk-muluk, ya. Nggak usah bertingkah. Kita bisa makan sehari-hari aja. Itu sudah syukur. Nah, itu yang dikatakan oleh teman-teman saya ketika saya membuat buku impian, guys. Ya, jadi ketika saya mengenal bisnis JDI, mulai ada harapan, saya ikut-ikut trainingnya saya lebih yakin, dan saya juga dibimbing oleh mentor untuk saya bisa memiliki buku impian. Ketika saya memiliki buku impian, ada teman saya yang melihat buku impian saya, saya juga diremehkan, guys. Saya juga diremehkan. bahkan saudara sendiri pun juga ada yang meragukan kemampuan saya untuk saya bisa memiliki sebuah rumah. Pak Heri, Pak Heri diremehkan sampai bagaimana, Pak? Nah, diremehkannya seperti itu tadi, Pak Leon. Kamu nggak mungkin bisa punya rumah. Bahkan sama bos saya sendiri, bos kayu, waktu itu jalan hadir, iya. Nukang kayu, iya. Saya juga diremehkan bahwa jangankan kamu beli rumah. Kamu untuk bisa sukses di hadir aja susah. Nggak ada ceritanya. Bisnis seperti itu bisa sukses. Sudah, kamu itu jadi tutang kayu aja cukup. Bahkan ada yang ngomong begini. Nggak usah kepingin punya rumah. Nggak usah kamu jalanin bisnis gitu-gituan. Kamu beli kres-pes kresek, kamu jual ke orang-orang yang jualan warung itu lebih laku daripada bisnismu. Itu pernah saya alami. Nah, bahkan saya juga waktu kos itu tidak bisa bayar kos-kosan tiga bulan. Dan saya diusir dari kos-kosan sampai akhirnya saya tidur di masjid, guys. Ya, itu pernah saya alami. Saya tidur di masjid selama kurang lebih satu bulan. Dan luar biasa, ternyata Allah itu benar-benar sayang sama saya, guys. Kenapa? Waktu saya tidur di masjid, berkah Allah yang luar biasa, saya diperkenankan untuk bisa closing satu paket skincare. Jadi, saya bisa closing satu paket skincare. Itu biskin yang satu paket, yang reguler yang harga 4 juta, dan LV. Jadi, satu paket plus LV sekitar 8 juta. Itu saya taruh di tas. Nah, waktu malam, waktu malam saya tidur di masjid, perasaan saya itu tidak enak. Akhirnya, satu paket skincare dan LV itu saya ambil, saya bungkus di tas kresek, saya letakkan di samping saya. Dan saya tidur di masjid, itu berbantalkan tas saya itu. Dan ketika saya bangun, guys, luar biasa. Tas saya tidak ada. Tas saya dicuri orang. Tetapi saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena paket skincare dan LV yang seharga 8 juta, itu tidak dicuri, masih berada di samping saya, di dalam tas kresek itu, guys. Nah, sedangkan yang dicuri, itu tas yang isinya buku-buku, brosur, dan ekip, guys. Jadi, semoga yang nyuri itu bisa join HDI, ya guys. Ya, nggak tahu di mana. Nah, jadi, Tuhan itu luar biasa banget. Seandainya waktu itu, paket skincare itu tidak saya ambil, tetap ada di dalam tas, dan tasnya diambil, saya mungkin bisa stress 7 turunan, ya guys, ya. Karena harus ganti 8 juta. Padahal untuk bayar kos 400 ribu saja, saya tidak bisa sampai diusir. Nah, itu guys. Saya diusir, ya, dari kos-kosan, kemudian diremehkan sama teman. Nah, luar biasanya lagi, ketika saya punya impian rumah itu, rumahnya nggak terbeli-beli, tetapi yang terjadi, malah saya dipertemukan oleh seseorang, di mana orang itu adalah yang sekarang jadi istri saya, guys. Ya, jadi, saya dipertemukan oleh seseorang yang sekarang ini menjadi istri saya. Jadi, saya punya impian rumah, pengen bahagiakan orang tua, pengen belikan rumah untuk orang tua, saya sudah buat buku impian, dan ternyata Allah belum berkenan, guys. Rumahnya tidak terbeli, diremehkan orang, malah saya dipertemukan dengan seseorang yang mau menikah dengan saya, guys. Nah, tambah pusing, guys. Tambah pusing. Pusingnya kenapa? Sempat saya down, dan saya berpikir, apakah sanggup saya menghidupi dia? Karena istri saya ini, menikah dengan saya, sudah punya tiga anak, guys. Jadi, saya harus menghidupi dia, dan tiga anaknya. Dengan bonus saya waktu itu, masih sangat kecil. Jadi, saya tidak mampu, bahkan saya down waktu itu. Punya impian beli rumah, belum terbeli, malah dipertemukan dengan calon istri. Tetapi, sekali lagi, guys, saya bersyukur. Kenapa? Karena saat menjalankan bisnis HDI, saya punya kemampuan, dari training-training yang HDI, saya punya kemampuan, untuk saya bisa membangun relasi, guys. Sehingga yang dulunya, saya cuma pulih bangunan, yang dulunya saya tukang kayu. Ketika saya join HDI, walaupun saya belum sukses, saya sudah punya relasi yang beraneka ragam. Salah satunya, saya punya salah satu teman, dimana saat ini juga jadi downline, saya ngantar produk ke dia, dan dia ngomong begini, Pak Heri, rejeki itu yang ngatur Allah. Rejeki itu yang ngatur bukan Pak Heri. Bukan Pak Heri yang menentukan rejeki, tapi yang menentukan rejeki itu Allah. Sudah, Pak Heri nikah. Nanti rejeki itu Allah yang ngatur. Pasti bisnisnya Pak Heri akan melejit luar biasa. Tidak usah dipikir. Kalau itu ingin nikah, nikah saja. Nah, terus Pak Ustad itu juga ngomong, pokoknya kalau saya pesan produk lagi, dua kali ketemu sama Pak Heri, ketemu yang ketiga harus nikah. Kalau yang ketiga enggak nikah, saya enggak akan pesan produk lagi. Ya, sampai seperti itu guys. Akhirnya saya, bismillah, saya niat, saya menikah. Nah, setelah saya menikah ini guys, impian saya untuk membeli rumah ini semakin kuat. Kenapa? Karena istri saya yang punya tiga anak, karena saya belum punya rumah, saya sewa, sewaannya kecil, sehingga dua anak harus saya ikutkan sama mbahnya, dan satu anak ikut sama saya, dan itu saya merasa bersalah dengan istri saya. dan saya komitmen, ayo dek, kita harus secepatnya mewujudkan impian untuk beli rumah. Ya, saya juga buka buku impian istri saya waktu itu, dan ternyata istri saya juga punya impian ingin beli rumah. Nah, ini guys, support istri, support pasangan kita, itu sangat kita perlukan. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada istri saya. Kenapa? Karena belialah yang menjadi alarm bagi saya. Belialah yang selalu mengingatkan saya. Jadi, beliau selalu ingatkan kalau target saya belum tercapai, sudah tanggal berapa, itu saya selalu diingatkan. Siapa yang mau di follow up, siapa yang mau diprospek, istri saya selalu mengingatkan. Bahkan pernah, jam 2 malam saya dibangunkan, saya disuruh buat peta jaringan, eksekutif masih kurang banyak. Ayo, siapa yang bisa kita gerakkan lagi. Jam 2 malam, saya sudah tidur, dibangunkan, disuruh buat peta jaringan. Itu luar biasanya istri saya. Nah, kenapa? Karena kalau saya tidak bisa mencapai eksekutif payment, itu bonus saya bisa hilang sekitar 15 juta. Kenapa? Karena jaringan saya itu dalam. Jadi, kalau saya tidak eksekutif payment, itu kedalamannya tidak menjangkau dan bonus saya bisa hilang 10 juta lebih. Istri saya selalu ngomong, kapan kamu mau punya rumah? Kalau target kita tidak tembus, target kita harus tembus. Minimal itu kita harus eksekutif payment ke atas. Istri saya selalu mengingatkan itu. Dan, yang saya salut dengan istri saya, istri saya tidak hanya sekedar memberi alarm ke saya, tidak hanya sekedar mengingatkan saya, tapi beliau juga membantu saya follow up, membantu saya presentasi. Kalau misalnya saya kesulitan berpikir, beliau juga menyumbang pikiran-pikiran. Itu yang dilakukan oleh istri saya, guys. Jadi, support istri itu sangat-sangat perlu. Sehingga saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua kesulitan yang saya hadapi, dengan semua cobaan yang saya hadapi, akhirnya keajaiban itu datang. Dan, Allah memberikan sebuah keajaiban kepada saya, bulan Januari kemarin, saya bisa membeli sebuah rumah, ya guys. Ya, saya bisa membeli sebuah rumah, dua lantai, empat kamar, dan itu saya sendiri juga sangat tercengang. Kenapa? Ya, saya sangat tercengang. Kenapa? Karena luar biasa banget ketika kita punya impian yang sangat kuat. Ketika kita punya impian yang besar. Mungkin kita tidak sanggup, tapi Anda jangan berputus asa. Impian itu pasti terwujud karena kita mengandalkan kekuatan Allah SWT, kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang tidak ada tandingannya, yang maha besar, yang maha mampu, yang bisa memberikan kita rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kalau dilihat sebenarnya guys, kalau dilihat dari uang yang saya miliki, sebenarnya uang yang saya miliki itu untuk membeli rumah seperti itu, itu sebenarnya tidak cukup. Tapi karena kekuatan Allah yang sangat luar biasa, rumah itu akhirnya terbunyi. Ya, jadi guys, satu penguatan untuk Anda bagi yang muslim ya, Anda juga bisa melihatnya di Al-Quran Surat Yusuf ayat 87, bagaimana kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita berputus asa dari rahmat Allah, maka tergolong kita ini adalah orang yang kafir. Nah, jadi sebesar apapun impian kita, sebesar apapun impian Anda, Anda harus yakin bahwa Tuhan maha baik, bahwa Tuhan akan mewujudkan impian kita. Mungkin kita tidak sanggup, tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mahasisah, sanggup memampukan kita semua. Kemudian di dalam Surat Al-Insirah juga disebutkan inna ma'al usri yusruh fa inna ma'al usri yusruh. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan Allah mengulang dua kali, setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Jadi teman-teman, kalau mengalami hambatan, halangan, rintangan, kesulitan, Anda jangan berhenti, Anda teruskan, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan, karena orang yang berputus asa itu tergolong orang-orang yang kafir. Dan yakinlah, impian Anda pasti terwujud, Tuhan pasti mengabulkan apa yang menjadi keinginan Anda selama Anda yakin. Orang yang yakin, itu berbeda dengan orang yang coba-coba guys. Orang yang coba-coba itu dia punya impian, kemudian dia kejar, satu kali, dua kali, nggak terwujud, atau misalnya dia punya impian, punya rumah, satu tahun, dua tahun, nggak terwujud, akhirnya impiannya tertubur. Itu namanya dia belum yakin, tapi dia coba-coba. Tapi kalau orang yang yakin, dia melakukan, dia melakukan, dia melakukan. Satu tahun belum terwujud, dia lakukan tahun kedua. Tahun kedua belum terwujud, dia lakukan tahun ketiga. Tahun ketiga belum terwujud, dia kejar di tahun keempatnya. Tahun keempat belum terwujud, dia kejar di tahun kelimanya. Orang yang yakin, dia tidak akan pernah melupakan impiannya guys. Tapi orang yang coba-coba, dia akan sangat mudah sekali berhenti. Termasuk di HDI, ketika Anda yakin bahwa bisnis ini besar. Kalau Anda yakin bahwa bisnis ini bisa menghantarkan Anda sukses. Anda presentasi satu orang, dua orang, tiga orang ditolak, Anda tidak akan pernah berhenti. Lakukan terus, lakukan terus, dan lakukan terus. Itu namanya yakin. Kalau yakin, itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai impiannya terwujud. Oke. Itu Pak Leon yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wow. Keren-keren. Pak Eri, saya ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Eri. Ini tidak bisa membayar uang kos-kosan tiga bulan, kemudian diusir sama pemilik kosnya, dan Pak Eri sempat kehilangan tas, isinya baju-baju. Berarti bajunya habis semua waktu itu, Pak. Tidak, tas itu isinya buku-buku, brosur, sama ekip. Kalau baju, saya titipkan di teman. Oke. Oh. I see. Yes. Terus kemudian, Pak Eri kan tadi sempat ini ya, ketemu Pak Ustadz itu, yang mengatakan, kalau ketemu yang ketiga, harus sudah menikah. Betul. Pak Eri mengikuti ini ya Pak ya, suara hati, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu dianggap sebagai bisikan dari Allah ya Pak ya? Ya, betul. Jadi, itu saya merupakan cara Allah menyampaikan keinginannya Allah kepada saya lewat Pak Ustadz itu. di situ Pak Leon. Wow. Oke. Terus, sebelum Pak Eri bisa beli rumah, dapat bonus yang lumayan, itu kan tidak langsung seperti itu ya Pak Eri ya? Itu kan prosesnya sangat panjang. Proses yang Pak Eri lewati itu. Kan 2015 Pak Eri full time itu. Ya. Nah, pada saat titik berapa Pak? Tahun keberapa Pak Eri itu mengalami sesuatu pertumbuhan? di jaringan. Mulai pertumbuhan di jaringan sekitar tahun 2000 2018. 2018. Jadi pada tahun 2015 sampai 2018 itu Pak Eri berarti ini ya, harus survival ya. apa yang dilakukan Pak? Setahu saya plan Bapak pernah cerita bahkan sampai tidak makan waktu mengerjakan bisnis ini. betul ya Pak Eri? Ya. Oke. Jadi ya itu Pak Leon. Saya pernah itu tidak makan. Jadi saya tidak punya motor. Kemudian saya jalankan hadir jalan kaki karena tidak punya relasi saya door to door selling. Itu saya tidak makan. Saya makan cuma mengandalkan kalau dikasih makan sama prospek atau kalau benar-benar lapar saya kontak upland supaya didampingi. Kalau didampingi upland kan pasti diajak makan selesai prospek. Wow. Luar biasa ini ya. Serotekinya ya berarti ya. Ya. Pak Eri, pertanyaan saya. Pada saat Pak Eri tidak bisa makan sudah ini kan lapar kemudian Pak Eri juga bonusnya belum besar. Impian untuk punya rumahnya itu masih tetap mau diperjuangkan atau dikubur waktu itu? Masih tetap Pak Leon. Selama saya sudah mengenal HDI impian itu tidak pernah terkubur. Meskipun pada saat kondisi yang lagi terpuruk ya. Ya. Karena setiap itu tidak pegang uang waktu itu. Kenapa Pak Leon? Waktu itu mungkin tidak pegang uang sama sekali. Tidak pegang uang sama sekali. Nah kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini ya guys pertemuan itu sangat penting. training itu sangat penting. Kalau saya membaca bukunya Robert Kiyosaki Robert itu di bukunya itu pernah ngomong bahwa kita ini adalah orang-orang kaya yang belum punya uang. Nah saya menganggap bahwa ya guys orang-orang kaya yang belum punya uang. Wow. Keren-keren ini ya kata-katanya ya. Ini rasanya Pak Eri terputus lagi. Ya Pak Leon. Oh oke-oke sudah nyambung. Silahkan Pak Eri. Ya. Jadi saya ini setelah membaca buku itu saya itu menganggap bahwa saya ini adalah orang kaya yang belum punya uang. Nah jadi tidak apa-apa sekarang tidak punya uang. Tapi saya punya bisnis. Dan bisnis saya nanti akan besar. Dan karena saya ikut training saya ikut pelatihan saya bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Sehingga dari luar itu ada omongan negatif tentang hadih, meremehkan saya, saya tidak berdeming. Kenapa? Karena saya melihat apa yang orang lain tidak lihat. Orang lain kan tidak bisa melihat di hadih bisa besar atau enggak. Orang lain kan tidak bisa melihat hadih itu bagaimana. Tapi yang bisa melihat apa yang bisa saya dapat di hadih itu bukan saya. Saya sampai memposisikan diri saya seperti itu. Orang lain tidak melihat apa yang saya lihat. Nah misalnya seperti ini Pak Leon. Kalau saya tahu di suatu tempat itu ada emas terus orang lain enggak percaya terus orang lain itu tidak mau saya ajak. Kira-kira saya tetap mendatangi tempat itu atau enggak? Kalau saya tahu di situ ada emas kan saya tetap datang ke tempat itu walaupun orang lain tidak mau. Ya sama seperti itu yang saya lakukan di hadih. Saya tahu di hadih besar. Orang lain tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Itu yang saya lakukan. Sehingga kenapa saya impian itu tidak pernah terkubur. Yes. Mantap. Jadi orang-orang kaya yang belum punya uang. Jadi tetap keyakinannya mindset-nya adalah kita ini kaya. Meskipun banknya enggak bawa uang sama sekali. lapar. Perutnya kelaparan. Mau beli bensin pun juga enggak punya uang waktu itu. Tapi tetap mindset-nya adalah kita ini orang kaya. Gitu ya Pak Erie ya? Ya. Wow. Keren-keren. Bahkan kemarin saya juga lagi mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan Pak. Dimana di sewa saya yang terakhir itu sewaan rumah. rumah saya itu nanti kan bisa saya tempati bulan April. Nah bulan Maret tanggal 8 itu sewaan saya itu habis. Nah sama orangnya itu disuruh pindah. Pindah tanggal 10 enggak apa-apa. Saya minta nego satu bulan supaya bisa pindah bulan April saya tempati rumah baru orangnya enggak mau. Padahal kalau saya disuruh pindah tanggal 10 Maret pada kemarin prediksinya tanggal 6 istri saya operasi harus melahirkan. Nah kalau saya tanggal 10 pindah kan enggak mungkin. Enggak kuat istri saya setelah operasi pindah. Akhirnya terpaksa saya harus sewa rumah lagi sebelum istri saya melahirkan. Jadi saya sudah punya rumah tapi harus pindah sewaan lagi. Berapa kali Pak pindah-pindah sewa Pak? Hampir 10 kali lebih Pak Leon. 17 kali ada. Setelah menikah kalau dulu setelah menikah satu kali aja. Setelah menikah dua kali ini Pak Leon. Dua kali ya? Karena kalau masih sendirian kan pindah kan gampang ya toh? Betul. Tapi kalau sudah menikah punya anak wow itu pindah itu pusing itu Pak. Iya. Iya. Berarti karena ini ya pemilik kosnya tidak mau nyewakan satu bulan terpaksa Pak Eri harus pindah pindah tempat hanya sebulan supaya bisa pindah ke rumah baru bulan April. Betul. Apa itu nama perasaannya Pak? Perasaannya berkecamu, nggak enak, jengkel, dan segala macam. tapi Pak Eri putuskan untuk tidak marahin yang punya rumah tetapi tetap berpikir dilakukan. Seperti itu Pak Leon di sewaan saya yang kemarin itu kan saya sudah pasang wifi. Iya kan? Nah karena kan juga perlu untuk zoom seperti ini. Kalau saya pindah otomatis saya harus mindah wifi dan itu perlu waktu dan segala macam. Ya. Seperti hari ini saya zoom ya saya cari solusi. Apa solusinya? Ya pakai data. Beli pakai data banyak-banyak walaupun wifi-nya belum ada. Cuman kendalanya kalau pakai data kan putus nyambung putus nyambung seperti ini. Iya. Oke. Terus Pak Eri bicara waktu impian punya rumah ya toh itu Pak Eri setelah menikah itu akhirnya baru ini ya Pak ya karena duet sama istri jadi istri bahkan jam 2 pagi bangunin supaya ayo kerja semangat ya toh. Istri yang nyemangatin ya toh. Jam 2 pagi pun Pak Eri akhirnya sambil ngantuk-ngantuk terus ini Pak ya metain peta jaringan itu analisa. Betul. Ya mikirin siapa yang bisa dimanajerkan di bawah-bawahnya ini gitu. Siapa yang mau jadi diamond dibantu jadi diamond gitu Pak Eri Oke. Nah itu setelah menikah berapa lama itu akhirnya bisa beli rumah ini setelah sama istri ini. Satu tahun Mbak Leon. Satu tahun ya? Ya. Menikahnya berarti baru tahun lalu ya? Ya. Oke. Wow. Berarti setelah menikah dengan istri kemudian jalankan berdua sama istri itu jaringannya meroket luar biasa ya Pak ya? Betul. Menikah meningkat luar biasa berarti ini? Ya. Jadi teman-teman yang ingin ya jadi teman-teman yang punya pasangan yang pasangannya belum jalan hadis saya sarankan nggak tahu bagaimana caranya buh pie caranya pasangannya harus ikut jalankan bisnis jadi supaya bisnisnya bisa meroket luar biasa Pak Leon. Amin. Ini mau melahirkan kapan jadinya? Planningnya itu besok sebenarnya Pak Leon operasi tapi karena janinnya berat badannya masih kurang jadi diundur nanti tanggal 12. Oh. Kita doakan semoga sehat-sehat lancar-lancar semua ya Pak Eri ya. Sehat semua. Waduh. The power of history ini memang ya. Ya. Tapi segelanya nih Pak Eri kalau diurut-urut itu semuanya terjadi karena memang Allah itu udah ditipkan omongan ke Pak Ustaz ya sampai akhirnya istri ini jadi alat gitu ternyata untuk menggunakan semua mimpi-mimpi Bapak ya. Betul Bu. Dan luar biasa kekuatan impian itu Pak Leon. Baik teman-teman yang belum buat Harry Dream itu saya wajibkan untuk buat Harry Dream. Kenapa? Karena ya. Karena saya sendiri tercengang tadi buka Harry Dream saya lagi waktu bikin materi itu ternyata saya nuliskan di situ beli rumah itu Januari 2021 Pak Leon. Sedangkan saya tanda tangan kontrak tanda tangan kontrak itu kemarin deal ACC rumahnya itu tanggal 25 Januari. Jadi persis seperti yang saya tuliskan di Dream Book. kita lihat ya guys ya Dream Book-nya ya ini Dream Book-nya Pak Harry. Wow. Ini buat Dream Book-nya kapan Pak? Sebenarnya saya punya Dream Book itu lama banget Pak Leon. Dulu saya tempe-tempe di buku gambar biasa. Nah setelah ada program JOS punya buku impian seperti ini ini saya pindahkan. Nah walaupun impian saya dengan real kenyataannya itu masih berbeda tetapi ini guys apa yang saya tuliskan di Dream Book itu banyak yang terjadi loh guys. Seperti royalty itu saya dapat. Rumah Januari 2021 ternyata saya juga terwujud. Peringkat eksekutif diamond tercapai. Cuma JOS 7-nya saya kan belum. Ini saya buat waktu saya masih bujang belum menikah. Kalau kita lihat reason-nya itu saya beli rumah untuk orang tua saya. Ini justru ini yang mendorong Bapak ini. Jadi kalau kita buat impian jangan cuma nempel gambar atau cuma tulis tapi Anda buat sesuatu perasaan atau ini ya yang membuat Anda itu benar-benar terbakar. Jadi tulisannya Pak Heri rumah untuk membahagiakan Bapak dan Ibu bisa bawa Bapak dan Ibu ke Samarinda. Guys karena sampai sekarang Bapak dan Ibu masih belum punya rumah. Biar Bapak dan Ibu tenang di masa tuanya sebelum meninggal. Wow guys ini adalah kata-kata yang sangat powerful. Kata-kata yang kalau kita baca saya percaya kalau pada saat Pak Heri baca ini Pak tulisan Bapak ini kira-kira apa perasaan Bapak Pak? Pada saat Bapak misalnya itu tidak bisa bayar rumah sewa tiga bulan sampai diusir. Itu Bapak baca ini tidak kira-kira pada saat itu? Ya baca itu sambil bayangkan wajah orang tua Pak Leon. Oke terus setelah baca setelah baca apa yang membuat Bapak? Ya setelah Bapak baca ini setelah bayangkan orang tua ya bangkit lagi Pak Leon. Oke jadi diremehkan orang terus apa itu namanya diusir apa itu hal kecil impian saya jauh lebih besar saya lebih takut orang tua saya meninggal saya belum bisa memberikan yang terbaik itu yang lebih saya takutkan Pak Leon. Yes luar biasa terus pada saat Bapak ini kan impiannya Januari 2021 ini time limitnya untuk beli rumah kemudian Bapak bisa mewujudkan rumah itu bulan apa ya kemarin? 25 Januari 25 Januari juga terus perasaan Bapak apa itu pada saat Bapak beli rumah itu Pak? Rasanya kayaknya itu apa itu rasa syukur yang luar biasa dan menganggap itu ajaib gitu Pak Leon orang tua Bapak tahu Pak? ini ajaib orang tua saya orang tua saya sudah tahu Pak Leon oke terus gimana mereka Pak? seperti saya sama saya sama istri ini juga tidak berhenti bermimpi Pak walau tadi di Dream Book saya pengen punya impian untuk orang tua saya beli rumah ternyata saya menikah duluan dan saya beli rumah untuk saya untuk saya dan istri dan saya sama istri pun juga tidak berhenti bermimpi secepatnya saya juga akan beli tetap beli rumah untuk orang tua saya Pak Leon karena kalau di Jawa rumah itu masih murah misalnya harga 100 juta itu masih ada berarti kapan ini mau beli rumah buat orang tua Pak? tahun ini saya mau beli mobil dulu Pak Leon karena untuk kebutuhan bisnis kan kemudian di Samarinda juga banjir ngantar anak-anak juga kadang kalau banjir juga repot jadi saya perlu mobil setelah saya beli mobil saya pasti beli rumah untuk orang tua saya itu kesepakatan saya sama istri yes wow keren-keren anak yang berbakti Pak ya berarti ini sebelum beli orang tuanya dibawa ke Samarinda dulu Pak untuk nengok ya memang rencananya ada kamar buat orang tuanya di rumah itu yang baru? ada sekarang kamarnya banyak Pak Leon berapa? bukan satu ya kamarnya ya? ya kamarnya ada berapa di rumah itu? dua lantai kamarnya ada empat Pak Leon wih jadi tinggal mele ya orang tuanya mau di kamar mana oke oke salut banget Pak dengan Pak Heri perjuangannya yang begitu berat tetapi impian ini yang membuat Bapak punya sayap untuk Bapak terbang Pak jadi dengan punya impian untuk punya rumah Bapak mau memberikan yang terbaik buat orang tua Bapak ini benar-benar sesuatu yang membuat Bapak bisa terbang saat ini gitu oke guys saya akan ini dulu skip dulu Pak Heri nanti di berikutnya boleh nanya enggak? oh ada mau pertanyaan ya itu saya chat itu karena di awal-awal itu tadi juga nanya nih Pak Heri ini tidur di majit pas diusir dari rumah kos-kosan ya tapi kok Pak Heri pede ya ngelusing orang biskin 8 juta apa yang bikin Pak Heri pede ya? ya karena kalau menjalankan HDI saya menganggap Herinya enggak ada saya menganggap HDI jadi saya ini dutanya Brandon jadi yang ada itu HDI Herinya enggak ada jadi walaupun saya ini kulit bangunan saya tukang kayu saya enggak punya motor saya enggak punya rumah karena yang menjalankan HDI kan bukan Heri saya ini HDI saya ini Brandon saya bukan Heri Anda mau kerjasama enggak? nah itu yang saya yang saya lakukan itu Bang Gre wow 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 guys kalian dengar enggak sih? ini luar biasa banget ya guys ya itu adalah salah satu alat yang emang bisa membuat kita itu jadi naik pedenya sampai 10 kali lipat 100 kali lipat bahkan 1000 kali lipat karena bukan kitanya yang kita bawa secara fisik tetapi visi dan misi yang sangat besar yang kita bawa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita so siapapun yang akan kita datangin siapapun yang akan kita temuin ya mereka akan bertemu dengan satu bisnis multinasional yang sudah tersebar di berbagai macam negara yang memiliki lebih dari 140 cabang dan yang mempunyai integrated digitalisasi yang luar biasa wow guys bagaimana menurut kalian? yes guys jadi dutanya HD dimana Anda punya kantor ini Menteng itu kantor Anda berarti wow betul ya Pak Airi ya? betul Pak Airi begitu pedenya ini loh kantor kita ada di Menteng perusahaan kita ini multinasional bla 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 dan sebagainya ini yang membuat Pak Airi bisa closing biskin bisa closing orang akhirnya orangnya mau aktif dan sebagainya begitu Pak Airi? ya betul Pak Leon oke gitu ya Pak Airi ya nanti tetap tinggal di apa tetap tinggal di ruangan ini karena saya akan masukkan dulu pembicara berikutnya ya oke guys jadi itu kalau Pak Airi tadi sudah memberikan ide atau inspirasi buat Anda semua jadi keterpurukan seterpuruk apapun tetaplah Anda mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa tetaplah Anda tetap memperjuangkan impian-impian Anda karena impian Anda sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan Anda janganlah disiasiakan janganlah ditinggalkan seberat apapun Anda tetap bisa mewujudkan itu semua oke guys kita akan lanjutkan dengan pembicara yang kedua yang tadi sudah saya sharekan mengenai CV-nya jadi rasanya kita tidak perlu mengulangi CV-nya jadi dia saya kenal karena dia adalah guru les gitar anak saya jadi pada saat les gitar tentunya kita sebagai orang HDI siapapun orang itu kalau kita bisa punya kesempatan untuk berbagi dengan dia kita kenalkan ke dia guys dulu saya tidak pernah tahu apakah dengan saya ngomong HD bisa membuat orang ini bisa mendapatkan manfaat di HDI tetapi hari ini menambah keyakinan saya itulah kenapa selalu ceritakan kepada setiap orang selalu ceritakan ke siapapun dan ternyata apa yang saya sampaikan kepada dia apa yang saya yakinkan kepada dia tidaklah sia-sia ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa apa itu rencananya dan bagaimana prosesnya langsung aja saya panggilkan Mr. Anto dari Sidoarjo selamat pagi 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 joss yes luar biasa wah keren Pak Eri ya Pak ya luar biasa Pak Eri oke selamat pagi teman-teman semuanya saya mau share sesuatu tadi kita sudah dengar tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eri sesuatu yang luar biasa dan saya juga akan sharekan sesuatu dari apa yang sudah Tuhan izinkan juga terjadi dalam kehidupan saya saya berdoa saya berharap apa yang saya ini benar-benar bisa menjadi berkah menjadi sebuah pencerahan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa sukses terbang bersama dengan impian-impian saudara dan menjadi sukses di bisnis HDI ini bersama-sama kita semua oke baik saya akan share screennya oke oke sudah muncul ya sudah baik let your dreams be your wings kita ini harus punya impian teman-teman ya Bapak Ibu semua untuk memulai segala sesuatu kita harus punya impian set your goals set your dreams itu setinggi-tingginya karena saya mau beritahu dreams ini impian ini mengandung vitamin G ya gratis jadi kalau kita mau memciptakan atau membuat sebuah impian ya itu gratis nggak bayar ya tetapkan setinggi-tingginya nggak apa-apa daripada kita letakkan CT ya kita terlalu gampang untuk mencapainya tapi kita menyesat ya tetapi kalau kita menetapkan yang tinggi kita nyampe separohnya saja sudah break our limit itu ya sudah membuat satu terobosan yang luar biasa melalui impian kita dan kita saya yakin kita pasti bangga ketika kita melihat ke belakang wow ternyata saya bisa ya melampaui diri saya sendiri melampaui kemampuan saya sendiri ya dan saudara pasti tidak menyesat meskipun terlalu tinggi kita nyampe separohnya it's okay ya daripada CT tadi itu terlalu gampang untuk mencapainya jadi kita harus mempunyai impian yang besar karena apa impian ini yang akan membuat kita terbang di bisnis seperti ini itu perlu sekali punya impian ya supaya apa supaya itu membuat kita itu bergairah gitu ya semangat antusias memandang bisa memvisualisasikan apa yang dihadapan kita meskipun sebuah impian itu virtual sepertinya belum menjadi kenyataan ya tetapi kalau kita bisa percaya kalau kita bisa memimpikannya berarti kita cukup bisa menggapainya wah keren ini ya kalau selama saudara bisa memimpikannya percayalah mungkin saudara juga bisa menggapainya dalam kehidupan saudara dan saya wah keren ya jadi ini jadi ini seperti ini kan ada satu gambar virtual reality jadi sesuatu yang tampaknya future dreams itu kan berbicara tentang sesuatu yang belum kelihatan sekarang ini masih ada di depan masih belum nyata tetapi percaya kalau kita itu benar-benar percaya kita benar-benar mengerjakannya maka itu akan menjadi sebuah kenyataan ya virtual become reality sesuatu yang semula itu tidak nyata sesuatu yang semula itu semu fatamorgana sepertinya kalau kita bisa benar-benar bersungguh hati mengejakan ya kita bersungguh-sungguh mengejarnya ya melakukan yang terbaik ya tadi saya ngomong kalau kita punya impian itu gratis ya boleh punya impian yang tinggi itu gratis tetapi untuk mendapatkannya saudara ya untuk meraihnya you must pay the price ada harganya yang harus dibayar supaya apa supaya impian itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup ini you must pay the price ya nggak murah lagi nggak gratis lagi mimpinya boleh tinggi gratis tapi untuk mencapainya perlu ada action perlu ada tindakan supaya apa benar-benar yang virtual menjadi realita dalam hidup masyarakat kapan saatnya sekarang ini ya jangan tunggu lagi karena ini apa momentumnya buat kita semua MLM yang benar-benar fokusnya baik ya perusahaannya jelas wah ini momentum yang luar biasa seperti tadi di awal Pak Leon memutakan sebuah video ya bahkan Menteri Perdagangan pun juga meyakini ya dari apli ini benar-benar menyumbang perekonomian dari negara ini wow luar biasa jadi saudara dan saya patut berbangga kita orang-orang yang berjuang kita orang-orang yang pay the price supaya apa supaya negara kita ini tetap berdiri tegak tidak mengalami resesi sekarang ya sekarang ini saatnya sudah action tanpa action hasilnya nol besar kalau kita punya impian yang tinggi maka saudara gak bisa mengharapkan hasil berbeda jika melakukan hal yang sama rutin tiap harinya saudara harus melakukan sesuatu yang berbeda maka hasil yang berbeda juga akan kita semua terima di dalam kehidupan ini jangan tunda lagi lakukan segera action action dan action your decision now determines your future apa yang kita putuskan hari ini itu akan mempengaruhi masa depan kita itu akan menciptakan impian kita yang virtual impian kita yang ada di angan-angan itu terwujud ya keputusannya ini penting sekali seperti tadi Pak Heri kita dengar beliau mengambil keputusan yang radikal keluar dari zona nyamannya pergi ke pulau yang lain ya antah berantah gak tahu disana seperti apa gak punya rumah gak punya kenalan ya itu comfort zone-nya ditinggalkan tetapi hasilnya juga berbeda wah ini sebuah kebenaran yang luar biasa makanya saya mendorong buat setiap kita hari-hari ini ayo saatnya sekarang ini setelah sesi ini putuskan sesuatu yang akan berdampak kepada perubahan yang drastis dalam kehidupan kita perubahan yang benar-benar signifikan yang membuat kita ini menaik terbang tinggi bersama dengan impian-impian kita bersama dengan rekan-rekan yang lain bersama dengan para mentor ayo saya mendorong kita putuskan yang terbaik nah wow ini ya tidak setiap impian menjadi real ini sebuah faktanya but the fact is that all reality in this world come from someone's dream ini nih faktanya saudara memang tidak semua impian itu menjadi sebuah kenyataan tapi percayalah faktanya adalah semua kenyataan yang ada sekarang ini ya di dalam dunia itu berasal dari mimpinya seseorang seperti yang tadi Pak Leong sempat sharingkan tentang Thomas Alva Edison ya pernah memimpikan sebuah lampu pijar dan akhirnya terlahirlah dan mimpi itu menjadi kenyataan sekarang wah memang tidak semua mimpi akan jadi kenyataan tapi ada kenyataan kenyataan yang sekarang ini hadir diantara kita itu berasal dari mimpi-mimpinya seseorang dan saya berdoa saya berharap impian saudara buku impian saudara yang saudara-saudara yakini sudah tulis sudah putuskan untuk mengerjakannya tahun lalu ataupun tahun ini saya berdoa dan berharap akan menjadi kenyataan terwujud sempurna dan segera wah ayo yang percaya amin 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 itu tanda kepercayaan kita yang mengatakan amin akan terjadi sempurna dan segera wah keren ini ya oke ya bangunlah untuk mewujudkan mimpinmu jangan rebahan banyak orang rebahan sekarang ini stress tidur-tiduran ya sekarang bukan waktunya untuk tidur dan nelah dalam impian jangan terlena dengan impian tapi bangun dan mulai wujudkan mimpimu pay the price action saya percaya impian kita pasti bisa terwujud ya kadang-kadang kita ini punya mimpi tapi gak punya keberanian untuk mewujudkannya saya salah satunya yang pernah melakukannya pernah mengalaminya ya punya mimpi punya kerinduan punya sebuah harapan saya tahu saudara ketika kita mengharapkan sesuatu resikonya apa resikonya kecewa karena harapan itu bisa saja tidak terjadi impian itu bisa saja tidak terjadi ya tapi kita percaya kita punya Tuhan ya Tuhan yang berkuasa Tuhan yang mau kita mempunyai hidup yang lebih baik ya di dalam sebuah kitab suci mengatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikanlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan wow keren saudara jadi rancangannya Tuhan itu rancangan damai sejahtera rancangan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan makanya bagi setelah kita yang mungkin sudah down mungkin yang sedang kecewa hari-hari ini impiannya tidak tercapai harapannya tidak tercapai percaya sekali lagi bangkitkan kepercayaanmu serahkan semuanya kepada Tuhan lakukan bagian kita and let God do the rest biarkan Tuhan melakukan bagiannya yang akan membuat apa kita ini menerima favor kasih karunia yang kita awalnya tidak mampu tetapi tiba-tiba Tuhan angkat kita dan Tuhan jadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang layak pribadi-pribadi yang mampu untuk mewujudkan impian-impian kita saya mendorong kita semua ayo bangkit ayo bangun wujudkan impian kita tahun ini 2021 kalau kalian katakan today is the day wah ya lakukan yang terbaik bayar harganya tahun ini impian saudara akan segera terwujud nah ini ya nah ini gambarnya kayaknya jadul sekali ini fotonya dari tahun perubah kalah ini foto saya bersama dengan keluarga ada istri saya Lucy dan juga anak saya yang pertama namanya Glenn dan itu yang kedua namanya Theo kelas 5 SD dan kelas 3 SD ini bukan impian saya dan ketika saya bermimpi saudara bukan cuma saya yang bermimpi saya sharingkan kepada istri dan anak-anak sehingga ini menjadi mimpi kami bersama untuk apa? untuk didoakan bersama-sama seperti yang tadi saya share saya punya mimpi tapi tidak punya keberanian untuk mewujudkannya rasanya kapasitasnya tidak ada kemampuannya tidak ada saya memang tidak pernah kerja ikut orang latar belakang saya tidak pernah kerja ikut orang saya selalu jadi pengusaha bukan pengusaha beneran tapi pokoknya berusaha dalam hidup ini ini dijual ini dijual apapun dijual join sama ini join sama itu gagal ya tidak apa-apa pokoknya tidak pernah ikut orang berusaha terus jadi ketika saya menjadi orang seperti itu penghasilannya juga jadi tidak jelas kadang-kadang bisa banyak sekali nanti kadang-kadang bisa turun jadi musiman jadi ketika memasuki keluarga sebuah keluarga ini mungkin tahun ke-11 saya dijenkan bersama dengan istri masuk pernikahan yang ke-11 tahun sampai sekarang saya juga sama dengan Pak Heri tadi tidak berani untuk memutuskan beli rumah kenapa? penghasilan yang naik turun tidak jelas kadang bisa tinggi tiba-tiba bisa drop saya tadi Pak Leon sempat share saya juga punya sekolah musik saya juga ngajar musik datang ke rumahnya Pak Leon Pak Putra Putrinya les sama saya itu pernah satu ketika di tahun-tahun yang lalu mungkin sekitar tahun 2014 2013 itu tiba-tiba murid saya karena ujian UAS itu tiba-tiba semuanya tidak les izin les Kak Anto saya cuti les dari mulit 20 orang itu tiba-tiba bisa turun tinggal satu orang bayangkan dari penghasilan yang cukup untuk saya hidup tiba-tiba kepes tinggal satu murid bayangkan saya punya tanggung jawab istri saya punya tanggung jawab dua anak saya juga ada orang tua yang ikut dengan saya itu jadi beban tapi saya tidak menyerah saya tidak putus asa saya punya Tuhan yang dasyat saya berdoa saya berdoa sungguh-sungguh saya pernah share kemarin waktu kita ke rumahnya Pak Leon waktu ada rewardnya Royal Crown saya share di sana bagaimana 2014 saya itu berdoa saya masih ingat sekali saya berdoa kepada Tuhan ada seorang hamba Tuhan dari Nigeria berdoa buat saya lewat Youtube ya konyol memang saya lihat Youtube ketika belianya berdoa saya cukup tumpang tangan sampai nangis-nangis karena dalam keterburukan saya berdoa saya menyembah Tuhan didoakan oleh hamba Tuhan dari Nigeria dan hamba Tuhan itu ngomong breakthrough breakthrough saya tidak arti maksudnya apa tapi saya percaya saja saya akan ngalami breakthrough meskipun keadaannya seperti ini tapi saya akan ngalami breakthrough saya pasti ngalami breakthrough saya percaya itu Oktober saya berdoa tiba-tiba saja bulan November saya itu bisa dipertemukan dengan Bu Anggrek saya ketemu dengan Bu Anggrek melalui perangkat saya yang lain karena Bu Anggrek cari guru gitar akhirnya saya ketemulah dengan beliau saya dikenalkan juga dengan Pak Leon diprospek untuk ikut di HDI saya juga nggak ngerti ya wes Pak ikut aja saya daftar membernya 100 ribu saya dapat agenda dan lain-lain saya coba jalani saya ngomong sama istri saya istri saya nggak apa yang disampaikan Pak Heri tadi kalau tidak dapat surat izin dari istri surat izin menjalankan HDI dari istri tidak bisa berat banget tapi ketika istri benar-benar sudah sepakat dengan saya tahun 2020 mengerjakan HDI sama-sama hasilnya lu luar biasa pencapaian-pencapaian yang tidak pernah saya duga itu mulai jadi saya mulai bersama-sama dengan istri dan keluarga saya sampai anak-anak saya belajar mengerti tentang stok-stok yang HDI sampai hafal harganya closing bahkan anak saya itu cerita saya suruh beli gula sama beli beras di toko depan ini kamu mau beli sendiri mana mama punya sama tokonya dan anak saya cerita oh mama aku kerja sekarang kerja sih bu kerja di mana kerja di ini buka kantor HDI dan lain sebagainya diceritakan gitu jadi akhirnya buka kantor HDI kapan masih jualan madu gini-gini sekarang sudah punya kantornya HDI akhirnya closing waktu istri saya kesana tanya akhirnya closing beli satu bagian dari anak saya yang kelas 3 SD gak bermaksud apa-apa ditanyain cerita dan luar biasa anak kelas 3 SD bisa cerita dan tinggal sentuh saja bisa closing luar biasa jadi saya bersama dengan keluarga saya bersama dengan anak-anak saya mulai mendoakan impian-impian yang kami punya oke saya lanjutkan ini impian saya saya belajar untuk ketika para mentor Pak Leon dan Anggren menjalankan kita mengejarkan buku impian ini saya tetapkan impian saya seperti yang saya tadi sampaikan saya tetapkan impian saya targetnya tinggi banget padahal beli rumah aja gak berani karena penghasilannya kan gak jelas tapi saya tetapkan target yang tinggi kalau lihat harganya berapa 1,2M beri harga 500 saja mestinya saya gak mampu tapi saya belajar menetapkan target yang tertinggi spesifikasinya saya juga belajar oleh jeting karena kan di training HTS itu harus diajarkan untuk memiliki impian yang smart harus bisa spesifik measurable harus semuanya harus tertata rapi jelas semuanya saya berusaha untuk mendetilkannya impian punya rumah 2 lantai 3 kamar tidur 2 kamar mandi itu saya tulis sampai developernya Puri Surya Jaya harganya 1,2M time limitnya Februari 2021 gak ngerti cara ini apa nanti saya bisa dapat rumah ini tapi saya ngimpikan dulu sambil didoakan setiap malam saya doakan setiap malam saya doakan bersama dengan istri dan dua anak saya kami gandengan tangan kami berdoa tahun 2020 nanti harus mulai beli rumah gak ngerti apa caranya pokoknya 2021 sudah benar-benar punya rumah gak ngerti apa caranya dan benar-benar kita tuh gak ngerti jalan Tuhan itu seperti apa gak ngerti kita cuma jalan aja sambil berdoa sambil percaya nah itu dan akhirnya kami benar-benar mengimani kami benar-benar meyakini ini reason saya kami kepingin memiliki hunian impian dengan lingkungan yang nyaman salah satu reason saya saya gak beli rumah sampai kurang lebih 11 tahun lebih itu karena kami ini kepingin lingkungan yang pas karena rumah ini adalah masa depan buat anak-anak saya jadi saya gak main-main saya benar-benar pilih lingkungan yang terbaik untuk masa depan anak-anak dan istri saya jadi saya benar-benar set yang terbaik meskipun kemampuan gak ada tapi saya mengimani dulu seperti Pak Airi tadi mentalnya dulu mentalnya orang kaya duitnya gak ada gak apa-apa mentalnya dulu yang penting yang kedua adalah capek pindah-pindah saya ngontrak menjadi kontraktor juga 10 tahun sudah sudah pindah-pindah kurang lebih 4 kali capek seperti tadi Pak Lu yang sampaikan memang kalau single gak apa-apa tapi kalau sudah keluarga wah barangnya banyak sekali ada kasur ada meja ada kursi ada elektronik yang lainnya waduh capek sudah yang 4 kali saya pindah-pindah kontrakan capek dan akhirnya kita sepakat untuk memimpikan sebuah rumah dan kepingin membahagiakan keluarga sebagai laki-laki dan pasti kepingin membahagiakan rumah untuk istrinya saya membayangkan istri saya nyapu di depan nyapu di depan di halamannya terasnya kelihatan istri saya saya memvisualisasikan itu meskipun masih virtual tapi saya berusaha memvisualisasikannya supaya apa? supaya saya semangat terus saya terus lagi menciptakan pekanan supaya hidup ini semakin termotivasi nah ini jadi campur saya harus kalau rumah itu gak dibeli sekarang nanti tambah lama akan tambah mahal harganya malah gak terbeli jadi lebih baik saya bolek saya putuskan sambil berdoa saya melangkah dengan iman dengan tindakan nyata kerja yang yang keras kerja yang cerdas dan saya yakin saya akan berhasil dan itu saya jadikan campur dan memang saya ini tipikal orang yang seperti itu kadang-kadang saya juga sempat diremehkan dengan teman-teman pengusaha saya sendiri ketika kami duduk bareng-bareng ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada yang nyeletuk ngomong sama saya Pak Anto itu punya mobil tapi gak punya rumah langsung kepupul rasanya jadi rasanya gak enak sekali tapi dibicarakan di banyak orang yang ada dan langsung saya langsung kontrol saya ngomong tahun depan saya akan beli rumah 2019 saya masih ingat saya dikitukan sama teman saya sama teman baik teman baik sendiri yang benar-benar menohok saya saya ngomong tahun 2020 saya pasti beli rumah sekalian saya dikelir nanti terwujud maka akan malu gak apa-apa makanya caranya digendot supaya bisa segera beli tapi ini yang ajaib ketika saya meyakini ketika saya deklarasi dengan perkataan saya dengan iman percaya saya dengan doa saya dan saya etiketnya baik untuk mengerjakan pekerjaan saya sebaik-baiknya sepertinya itu alam itu mendukung Tuhan itu mengizinkan keren ya itu ajaibnya semuanya seperti berpihak kepada saya tiba-tiba saja bisa muncul developer baru yang tadi saya tuliskan tiba-tiba bisa muncul developer baru yang buka di tempat yang lebih strategis deket sama gereja saya deket juga dengan kantor saya jadi jaraknya cuma 5 menit jalan kaki pun bisa saya kaget dan yang lebih hebatnya lagi Pak Leon ini sempat tiba-tiba jadi pengukuhannya jadi peneguhan Pak Leon tiba-tiba menjampir saya lupa itu lah ada perumahan dejuanda wah saya lagi pas doa-doa tentang itu tiba-tiba Pak Leon kayak masuk gitu saya enggak ngomong apa-apa sama beliau tiba-tiba beliau bisa masuk itu dan saya langsung oh ya Pak wah itu saya enggak konfirmasi saya enggak konfirmasi bahwa memang ini momen yang terbaik dan saya raih impian ini enggak pakai babi bu saya langsung sikat awalnya memang sepertinya berat awalnya memang sepertinya enggak terlihat apa-apa tapi semenjak saya mengerjakan hadiah ini itu muncul satu keberanian untuk saya bertindak di luar batas kewajaran saya mempunyai dorongan yang lebih dan saya bisa melihat bahwa ini saatnya ini timing yang pas untuk saya meraih impian saya dan akhirnya saya memutuskan tahun 2020 bulan Desember kemarin saya beli rumah impian saya ini saudara tiga kamar tidur dan dua kamar mandi dua lantai karena saya kepingin nanti satu saat kalau ada seorang pendeta yang melayani di gereja saya kalau hamba Tuhan ini butuh tempat untuk istirahat butuh sehingga monggo saya izinkan tinggal di rumah saya satu hari mungkin kalau capek kalau mungkin dari luar kota atau dari luar pulau datang dari Jakarta datang saya izinkan tinggal di rumah saya makanya saya perlu rumah dengan kamar minimal tiga untuk bisa menjembatani atau memfasilitasi hamba Tuhan pendeta-pendeta bisa istirahat di rumah saya dan puji Tuhan Tuhan itu mengabulkan karena saya punya hati yang tulus untuk bisa menjadi berkat buat orang lain nah ini rumahnya mungkin jelek tapi ini rumah impian rumahnya dua lantai dan ini benar-benar waktu ini di launching saya benar-benar kaget dan waktu November ini dipublish saya kan juga property consultant saya juga jual rumah jadi ketika ini dipublish itu langsung saya meredek hati saya berdebar-debar gopo kabe langsung saya cari belum keluar informasi apa-apa saya sudah googling ini ada apa ini ada apa saya googling saya cuari detail dan akhirnya saya dapat informasi November 20 sampai November 20 20 November itu benar-benar jadi kayak momen gitu ya 20 November 2020 saya tunggu-tunggu saya gak nyampe-nyampe karena itu launchingnya project ini jadi itu benar-benar saya tunggu gak datang-datang tanggal 20 ini ya rasanya berjalan lama sama istri saya apa kok tanggal 20 20 sekali mendapatkan product knowledge ini dan akhirnya waktu tanggal 20 datang kita dapatkan product knowledge yang langsung sudah mantap Pak Leon juga konsumasi terakhir dari yang saya terima dan langsung saya melangkah dengan iman saya ngambil yang A itu lebarnya 5,5 x 14 tadi kalau mungkin di buku impian saya tadi itu lebarnya 9 x 15 mungkin agak sedikit gak pas tapi gak apa-apa bagi saya gak ada yang kebetulan ini saudara kalau mungkin saya gak bisa tampilkan slide yang lebih sebenarnya ketika ini saya putuskan untuk beli saya punya impian saya cerita sama Pak Leon dan Pak Leon ngomong wah luar biasa mimpinya jadi ini belum selesai sudah punya mimpi lagi kebetulan di di covering yang saya beli ini ada 8 covering 1-7 sudah terjual tinggal yang nomor 8 nomor 8 itu pas pojok sebelah saya ini saya nomor 7 nomor sempurna jadi C3 nomor 7 nah ini sebelahnya nomor 8 belum terjual lebarnya kurang lebih mungkin 6 belakangnya 14 nah kalau ditotal berarti berapa sebelah setengah kali 14 belakangnya nah itu jadi impian saya saya cuma gini Tuhan kalau Tuhan izinkan saya punya mimpi lagi ini kalau sebelah belum terjual tahun depan saya akan beli rumah ini saya bilang gitu mimpi boleh mimpinya setinggi langit dulu nanti perkara terwujud tidak terwujud itu rusak Tuhan yang penting kerja dulu yang penting yakin dulu bertindak dulu saya doakan gitu kalau nanti sampai itu 11.5 dikalikan 14 semakin nipis sempurna seperti apa yang saya impikan tadi 9 kali 15 dan 2 lantai kalau spek yang lainnya sama tinggal ukurannya aja ini tapi kok bukan kebetulan sebelahnya kok gak laku-laku saya cuma simple aja kalau Tuhan izinkan saya akan beli kalau sudah laku di tahun ini berarti Tuhan gak izinkan gitu aja saudara tapi saya beritiap dulu saya yakin dulu saya mantep dulu dan saya berdoa saya berharap apa yang saya impikan ini benar-benar jadi sebuah kenyataan oke saudara ini dalamnya kurang lebih seperti ini ini rumah impian bagi saya dan istri saya juga seneng sekali anak-anak saya juga seneng sekali orang tua saya juga tinggal bersama dengan saya juga seneng sekali saya juga pilihkannya terbaik anak-anak saya juga seneng dan kalau Tuhan izinkan nanti rumahnya jadi tahun ini tahun 2021 bulan November November nanti Desember saya rencana akan pindahan kalau tidak ada halangan sudah ya bantu doa supaya kafling yang sebelah saya juga bisa beli ya gak tahu tahun depan dua tahun lagi tiga tahun lagi selama belum terbeli saya pasti beli berarti itu punya saya nah gila Wustabrano gila nah gitu ya follow your dreams karena mereka tahu jalannya makanya perlu kita punya impian saudara ya karena impian itu akan mencari purpose driven life kalau kita punya tujuan kita punya impian kita akan dipimpin menuju kehidupan yang jauh lebih baik terima kasih terima kasih sharing dari saya saya kembalikan saya kembalikan saya kembalikan saya kembalikan Pak Dion sama istri saya disiwa Pak ini ada istrinya ini ya langsung saya todeng aja istrinya gimana ini Bu Lusi sampai disiwa iya Pak sering saya omeli memang dibalik suami yang sukses ada istri yang cerewet Pak kalau tadi Pak Heri kan sampai jam 2 pagi itu dibanguni suaminya supaya jadi eksekutif diamond ini apa yang dilakukan Bu Lusi ini sama Pak Leon saya tidak biarkan dia tertidur lelap Pak ayo pantau jaringannya pantau jaringannya makanya saya ini biasa ditekan Pak sampai gemuk ini saya kalau tertekan semakin gemuk bukan Pak Anto yang tekan ya Pak Anto ditekan ya iya 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 Bu Lusi gimana ini perjalanan sebelum punya rumah ini selama 11 tahun menikah dengan Pak Anto itu suka dukanya bagaimana ini yang pasti kan sering diremaikan orang Pak apalagi kita kan dikumpul teman-teman yang ini ya yang usaha jadi sering sekali saya mendengar kamu loh ngomong kamu tidak punya rumah seperti itu bahkan dari saya sendiri ya kalau saya jalani ini saya kan dulu kerja Pak di perusahaan yang tempat terbesar di Indonesia yang magnet nah itu saya keluar saya menjalankan bisnis adik mereka pun under estimate Pak bisa enggak kamu ini lalu sih kamu sudah enak di perusahaan itu kamu keluar jualan mati kamu loh masih punya impian yang belum tercapai saudara-saudara saya kan mapan ya Pak ya kakak-kakak saya itu lebih mapan dari saya ada satu yang bilang oh gila lu sih kamu hanya jualan madu belum terwujud kamu belum punya rumah tapi dalam hati saya ketemu dengan HDI terus waktu saya dengan orang Pak saya yang setahu saya ini saudara bulusi ini kan sudah mapan-mapan kehidupannya sudah sangat bagus kemudian lihat kondisinya bulusi dengan Pak Anto rumah aja enggak punya kemudian kadang pada saat kalau les-lesannya dari 20 anak tiba-tiba jadi satu anak itu kondisinya parah banget kira-kira sempat enggak saudara itu mungkin melontarkan sesuatu penghinaan atau apa kepada bulusi sama Pak Anto ya Pak ada salah satu saudara saya yang bilang itu tadi gila kamu kamu menjalankan jual madu kamu bisa enggak ya kamu meninggalkan impianmu mereka bilang seperti itu Pak tapi justru itu menjadi cambuk buat saya saya harus bisa di bisnis ini saya harus bisa harus berhasil jadi saya juga mendorong suami saya ayo Pak jangan sampai tidur sebelum jaringannya jari sebelum jalankan HD ibu Lusi ibu pernah ngalami kondisi sampai bagaimana kehidupan ini ibu pernah Pak itu tadi karena pekerjaan suami saya musiman jadi up and down kalau banyak kami dapat banyak pernah waktu itu yang tadi Pak Anto cerita muridnya tinggal satu muridnya tinggal satu dan otomatis kan income-nya dari saya sendiri jadi awal bulan saya terima gaji langsung dibuat kebutuhan jadi bar sekolah anak apa-apa gitu Pak dan kan untuk hidup Pak ya biaya hidup makan dan lainnya saya tidak tahu pokoknya kebutuhan dulu saya uang makan sampai pernah ini hanya punya uang berapa ya 20 ribu 20 ribu Pak Leon bisa 20 ribu punya anak 2 masih 7 hari lagi Pak untuk terima gaji terus gimana 20 ribu itu ya berdoa Pak ya berdoa saya di jalan itu nangis sama tua ya waktu nantara anak saya itu saya nangis karena uang 20 ribu itu ya bisa untuk bensin itu kalau saya bensin nggak bisa terjebut anak sekolah nggak bisa kerja juga jadi saya ngomong sama Tuhan Tuhan itu tinggal 20 ribu tapi aku percaya pemeliharaan Tuhan sempurna ini masih ada waktu satu minggu aku yakin aku percaya Tuhan sanggup pemeliharaan dan waktu saya pulang sampai rumah anak saya saya jemput jam 3 ya saya pulang kotornya dipakai istri saya keluar tiba-tiba bosnya istri saya yang di perusahaan yang pertama ya itu 2 tahun sudah nggak kerja di sana tiba-tiba telpon ke HP-nya istri saya karena istri saya keluar saya angkat ya selamat sore oh iya Pak Anto oh iya saya ini 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 saya bosnya bosnya bolusi oh iya gimana Pak ini Pak Anto ada berkat berkat apa Pak bonusnya bolusi yang 2 tahun lalu karena perusahaan kita pilih defisit jadi nggak bisa keluarkan bonus sekarang ini kantor kita sudah mulai pemulihan recovery dan ini bonus pendingan yang dari 2 tahun lalu dicairkan hari ini Pak untuk bolusi jadi saya minta nomor keningnya ketika saya diminta nomor kening nggak pakai babibu saya kirim nomor kening yang lengkap duit tinggal 20 ribu pakai babibu langsung saya kirim nomor keningnya langsung ditransfer 1 juta setengah lumayan buat nyambung hidup itu pertolongan Tuhan yang luar biasa luar biasa 20 ribu ya wow itu sebelum 20 ribu berarti kan hari sebelumnya tinggal berapa 50 ribu atau 100 ribu iya menurut terus Pak terus pokoknya makannya gimana pakai kerupuk pakai apa aja sudah yang ada pernah makan pakai tempe itu makannya berjuang pada waktu ibu makani anak tempe itu perasaan ibu gimana itu ya sebagai orang tua pasti sedih lah Pak Leon seperti apa ya saya sendiri tidak pernah seperti itu saya sekarang kok seperti ini ke anak saya tapi itu tidak membuat saya down itu membuat saya bangkit saya harus menyalahkan keadaan ini apalagi ada suara-suara sungai juga kamu jualan itu justru menyambut saya saya harus saya harus bangkit dari keadaan ini melalui bisnisnya di akhirnya menemukan titik terang iya Pak pajarnya datang itu pajarnya menyingsing pada saat apa itu pajarnya menyingsing itu kok bisa pada saat pertama kali di HD apakah langsung jalannya mulus begitu tidak Pak tahun 2020 awal itu kan saya sudah merasa ini properti juga menurun saya merasa properti menurun terus pekerjaan saya yang lain menurun terus saya tergerak untuk wah ini kenapa lagi yang bisa menjadi income tambahan dan saya ketemu dengan Pak Leon kembali lagi dipertemukan dengan Pak Leon dan saya ngobrol-ngobrol dan Pak Leon open mind saya lagi di HDI akhirnya muncul kebangkitan ketika saya ngerjakan karena sudah sepakat tadi itu izin dari istri SIM-nya dapat bersama-sama mengerjakan dan akhirnya pelan-pelan Februari 2020 belum pandemi pandeminya belum datang tapi Tuhan sudah memang menggerakkan saya untuk ketemu Pak Leon dan akhirnya saya ketemu dengan Pak Leon saya ngobrol Pak Leon open mind saya lagi dan saya putuskan Februari pertengahan tanggal 12 Februari 2020 saya bukakan sama Pak Leon dan untuk jalan-jalan bisnis HDI saya kerjakan bulan Februari bonus saya masih Rp900.000 di pertama itu dan awal Maret tiba-tiba boom COVID-nya datang dan begitu COVID-nya datang pekerjaan saya tiap semuanya langsung untung saya kerjakan kalau tidak sudah tidak tahu apa yang terjadi dengan itu terjadi lagi perosotan yang seperti yang kemarin-kemarin itu jadi disitu Pak jadi mengalami kebangkitan dari mati suri yang sudah cukup lama dari 2014 mati suri dan 2020 bulan Februari saya mengalami kebangkitan jadi 2020 awal mulai aktif kembali di HD jadi ini ceritanya 2014 sudah pernah join di HD jadi waktu ngelesi gitar anak saya tapi pada waktu itu join aja tapi tidak jalan akhirnya expired terus kemudian pernah join lagi rasanya pernah beli produk di perjalanan 2014 ke 2020 itu rasanya pernah ya tengah-tengah itu ya ya cuman ada teman-teman yang tanya aja Pak saya lemparkan gitu aja saya cuman bawakan nggak jalani cuman lempar-lempar gitu aja sempat-sempat ambil produknya kemudian Bapak mungkin jual ya waktu itu ya ya oke jadi Pak Anto ini 2014 sudah join lalu expired kemudian barulah 2020 bulan Februari guys itu nggak tahu kok bisa ketemuan sama Pak Anto kemudian akhirnya kita janjian ketemu di kantornya HD ya waktu itu ya saya sama Bu Angrek Pak Anto sama Bu Lusi jadi kita janjian ketemu di HD ngobrol-ngobrol akhirnya Pak Anto nggak tahu Bu Lusi ini ketempelan apa ini kok akhirnya bisa sangat yakin ini bisa mewujudkan impiannya tapi satu poin penting yang perlu juga saya garisbawahi karena pada saat Pak Leon kan waktu itu posisinya saya lagi ditinggal di kantor HDI gitu ya kemudian Pak Leon datang baru Pak Anto sama Bu Lusi datang pas Pak Leon datang itu Pak Leon ngomong gini sama saya satu kalimatnya kamu tahu nggak kalau kita mau dapet berkat kamu tahu nggak kalau kita mau dapet berkat ternyata memang berkatnya besar 113 kilo berkatnya itu Pak kalimatnya nggak ada kalimat-kalimat yang lain kamu tahu nggak kalau kamu mau dapet berkat katanya terus akhirnya munceng Pak Anto sama Bu Lusi di kantor HDI dan bulan Maret 2020 Pak Leon masuk Royal Crown Pak ya luar biasa oh iya Mbak itu Maret 2020 jadi Royal Crown keklari ketemu Pak Antoknya iya guys jadi memang itu ya jadi seperti yang Pak Anggetok katakan bahwa memang impian kemudian doa kepada Tuhan bahkan sampai nggak punya uang sama sekali di dompet cuma 20 ribu ternyata Pak Antok masih tetap berdoa kepada Tuhan ya kan tetap yakin kalau Tuhan akan mengirimkan pertolongannya nggak tahu lewat mana pokoknya yakin dulu percaya dulu dan ternyata ya ternyata bisa dilewati kondisi yang sangat berat bayangkan 20 ribu masih 7 hari guys anaknya 2 orang tuanya ada di sana ya itu makannya sudah mungkin nasi sama ini sama garam aja mungkin ya 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 oke terus setelah waktu bisa beli rumah itu gimana perasaannya terus saudara-saudara sama orang tua terus gimana anak-anak itu wah seneng sekali Pak mind blowing bener-bener bener-bener apa ya nggak nyangka gitu ya sampai seneng istri saya nggak bisa tidur Pak ketip-ketip terus Pak saking senengnya Pak Leon impian terbesar kan Pak Leon 11 tahun soalnya ya dari sejak menikah sampai 11 tahun menikah selalu kepingin punya rumah ya tapi ternyata belum terwujud Tidak bisa tidur sampai berapa hari Bu sampai berapa hari tiga hari dilihatin terus gambarnya terus dan kami kunjungi terus Pak dan kami kunjungi itu rumahnya itu kami kunjungi terus Pak jadi seminggu sekali kami mesti kunjungan ke sana untuk membakar kami Pak jadi kunjungan masih belum ada fondasi kami kunjungi ke sana dengan merasakan suasananya itu bener-bener membakar kami itu ayo kembali kerja lagi ya kalau down lagi down lagi gitu kami ke rumah lagi sana lihat fondasi wah sudah yuk semangat kerja lagi nah gitu sempat down juga berarti Pak iya kan kadang-kadang kalau ditolak orang kan kadang-kadang bikin ano Pak ya bikin lembung gitu ya ditolak mungkin kadang-kadang ada lingkungan-lingkungan sekitar kemarin waktu buat kantor kan ada juga masalah-masalah kecil wah kecil tapi bisa besarin jadi bikin pening gitu ya akhirnya saya lihat impian saya dan itu kembali mengarahkan tujuan saya pandangan saya itu fokus-fokus jangan sampai terdistract dengan hal-hal yang lainnya penting sekali untuk punya impian itu sangat penting kalau enggak gitu kalau enggak gitu enggak puster beneran ya 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 ada yang mau disampaikan ya dulu itu enggak berani beli rumah padahal kan secara itu kadang-kadang lagi banyak kan dapat banyak bisa buat baby tapi suama saya ini selalu enggak 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 berani melangkah itu yang membuat saya gemes sebenarnya sampai nyiwa itu ya iya karena kan ya pendapatannya income-nya ini musiman jadi enggak bisa enggak berani enggak berani melangkah suami saya ini sampai katanya orang tua saya ya almarhum juga bisa ayo berani cuma suami saya ini kalau enggak tahu kenapa enggak berani melangkah ya itu tadi setelah saya ngobrol-ngobrol iya kan enggak tetap pekerjaanku gimana ya kalau dapat banyak kalau pas tahun-tahun kayak kita pernah dulu itu yang sampai makan tempe itu gimana apa yang nanti kita bayarnya pakai apa tapi justru di waktu kita menjalankan bisnis HDI suami saya ini kayak tadi ceritanya enggak ada angin enggak ada hujan dia mantap sendiri jadi HDI ini sudah meyakinkan dia wah disini dia bisa dapat income yang tetap gitu ya jadi HDI ini bukan bisnis yang musiman bonusnya musiman tapi pendapatan yang tetap ya Pak yes kalau kita konsisten mengerjakannya meskipun awal-awalnya hasilnya mungkin belum kelihatan tapi kalau kita konsisten saya percaya bisnis ini akan membuat kita memelambung amin wow keren keren ya guys anda melihat ya jadi ternyata banyak orang yang juga ngalami kondisi yang sama mungkin bagi anda yang hari ini kantongnya juga sisa 20 ribu itu berarti Tuhan itu mau memberikan berkat yang luar biasa besarnya buat anda oke dan kalau anda yang hari ini sudah berkecukupan guys kita sudah diberikan sesuatu yang baik oleh Tuhan kondisi pada pagi hari ini saya percaya orang yang kondisi berat aja itu bisa bangkit akhirnya bisa meraih kesuksesan yang luar biasa tentunya anda yang kondisinya jauh lebih baik tentunya anda akan bisa lebih terbang lagi dibandingkan dengan mereka-mereka itu ya oke guys coba saya akan ini ya panggil Pak Heri wow ini masih ada gak ya Pak Heri disini ya ya masih Pak Leon masih ya guys jadi tadi saya sempat sharing kan jadi waktu 2014 oke saya itu ketemu dengan Pak Antok saya tidak pernah tahu kalau Pak Antok ini belum punya rumah betul saya gak pernah tahu Pak Antok ini pernah mungkin dalam kondisi yang kesulitan gak punya uang dan sebagainya saya cuma taunya saya punya peluang yang bisa dilakukan oleh Pak Antok saya tahu kalau bisnis ini akan bisa membuat kehidupan Pak Antok menjadi jauh lebih baik itulah kenapa anda siarkan aja saya tahunya Pak Antok ini udah pasti kehidupannya oke lah datang ke rumah saya ngelesi anak saya juga bawa mobil ya kan guys siapa tahu kalau dia belum punya rumah oh mobil aja punya kan begitu sudah punya mobil kok datang ke rumah saya jadi otomatis saya tahunya adalah Pak Antok ini ya sudah oke kehidupannya tetapi tetap saya jelaskan HD tetap saya jelaskan peluang bisnis ini demikian juga dengan anda anda pun hari ini kenalkan ke semua guys orang yang sudah anda kenal saya percaya itu Tuhan punya rencana untuk anda punya rencana untuk anda bisa tolong mereka bayangkan saya pun juga sangat bahagia melihat Pak Antok bisa beli rumah Pak Heri bisa beli rumah wow ini sesuatu amazing guys sesuatu yang luar biasa lewat tangan anda anda bisa membuat orang lain itu meraih impian demi impiannya wow ini sangat keren banget sangat luar biasa oke nah jadi kesimpulannya lingkungan kita ada banyak orang yang seperti Pak Antok seperti Pak Heri kalaupun lingkungan anda orangnya yang oke guys saya percaya anda pun juga akan bisa menemukan orang seperti saya yaitu lewat tangan orang yang anda kenalkan hidupnya sudah baik tetapi mereka bisa menolong orang lebih banyak lagi guys paham ya maksud saya ya jadi kalaupun anda menolong ke orang yang sudah punya kehidupan yang baik lewat tangan orang yang kehidupan baik ini itu bisa menolong orang-orang yang kehidupannya masih belum baik so why not tidak kita kenalkan ke semua orang siapapun orang itu orang yang kaya orang yang miskin orang yang berkecukupan orang yang tidak punya pekerjaan yang pekerjaannya sudah mapan anda kenalkan ke semua orang oke yes gitu ya Pak Eri gimana Pak Eri tadi mendengarkan sesinya Pak Antok apa yang Pak Eri dapatkan ini luar biasa sekali Pak Leon intinya kalau kita punya impian itu pasti Tuhan juga akan turut ikut campur dalam kehidupan kita Pak Leon Tuhan Tuhan pasti juga ikut berperan dalam mewujudkan impian kita Pak Leon yes guys kalau Anda lihat ya kedua orang ini memiliki persamaan-persamaan yang luar biasa jadi waktu Anda tadi lihat sesinya Pak Eri ternyata Pak Eri pun itu mendengarkan suara dari Pak Ustad yang mana beliau yakini bahwa ini adalah suara dari yang maha kuasa guys demikian juga dengan Pak Antok Pak Antok pun juga mendengarkan suara Tuhan dengan dia berdoa mereka berdua itu memiliki banyak kesamaan jadi mereka memiliki kehidupan spiritual yang sangat oke dalam kehidupan ini mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya guys Anda bisa menggarisbawai bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita seterpuruk apapun kehidupan kita Pak Heri sempat diusir guys sempat diusir dari rumah sampai dia harus tinggal di masjid Pak Antok tinggal 20 ribu uangnya guys makannya anaknya tinggal makan cuma nasi sama keropok guys bayangkan sebagai orang tua kalau Anda melihat anak Anda makan nasi dengan keropok padahal kita sama orang tua kita tidak pernah dikasih makan seperti itu guys betapa sedihnya hati mereka berdua betapa hancurnya hati mereka berdua tapi percaya sama saya kalau kita masih punya kehidupan spiritual yang baik kita masih punya Tuhan itu akan berubah akan berubah mereka berdua punya kehidupan yang hampir mirip mengalami kejatuhan mengalami kondisi yang seperti itu tetapi mereka punya impian mereka tetap punya impian mereka pegang impiannya mereka mereka tidak biarkan impiannya itu hancur mereka tidak biarkan impiannya itu terkubur dengan masalah yang mereka hadapi masalahnya sangat berat mereka berdua pernah mengalami kondisi yang tidak punya uang dan sebagainya otomatis bagaimana berani bermimpi uang aja tidak punya 20 ribu untuk makan saja tidak bisa beli nasi goreng saja tidak cukup untuk dua orang apalagi mau punya mimpi beli rumah ini masalah yang berat tetapi impiannya tidak terkubur dengan masalah itu mereka tetap pegang erat impian-impian mereka dan mereka mau wujudkan mereka mau perjuangkan guys mereka berdua memiliki kesamaan-kesamaan mereka berdua didorong oleh pasangannya masing-masing guys mereka tidak kerja sendirian mereka kerja berpasangan itulah kenapa bagi anda yang sudah punya pasangan guys ajak mereka ajak mereka guys untuk mengenal bisnis ini ajak mereka supaya mereka bisa mendorong anda saya percaya bisnis ini pasti Tuhan yang mengizinkan itu anda bisa tekuni bisnis ini karena Tuhan yang mengizinkan itu terjadi guys jadi biarlah pasangan hidup anda anak-anak anda itu juga mengenal bisnis yang anda tekuni guys impian yang anda punyai guys sharekan seperti Pak Antok seperti Pak Heri mereka berdua bukan mengejar impiannya sendiri tetapi mereka biarkan anak-anaknya tahu impiannya pasangan hidupnya tahu impian-impian mereka guys ini impian keluarga anda ini adalah bisnis keluarga anda ini adalah bisnis yang anda bisa kerjakan bersama-sama dengan pasangan hidup anda masing-masing saling menguatkan di saat kita lemah ada pasangan yang menguatkan kita di saat kita down ada pasangan kita yang mengupkan kita di saat kita takut di saat kita sendirian tetap lah ada pasangan hidup kita yang siap menopang kita guys ini benar-benar sesuatu yang luar biasa itulah kenapa ajak guys keluarga anda orang tua anda anak anda pasangan hidup anda kakak anda adik anda anda ajak semua guys karena ini bisnis yang benar-benar bisa membuat keluarga kita menjadi jauh memiliki value yang luar biasa not only value of money guys bukan cuma nilai atas akan uang guys tetapi value yang sesungguhnya value yang sesungguhnya tadi Pak Airi mengatakan di saat dia tidak punya uang dia berpikir bahwa saya yakini saya ini kaya di saat dia tidak punya uang dia bukan minder untuk menawarkan HD bukan Harry yang menawarkan tetapi yang menawarkan adalah Mr. Brandon Tia karena Harry sebagai partnernya Mr. Brandon Tia guys anda bisa lihat apa yang mereka berdua miliki di saat kondisi yang terpuruk mental mereka pola pikir mereka mindset mereka itu tetap mereka punya mental mindset yang besar bagaimana dengan diri kita saya percaya guys ayo kita belajar dari sesi yang luar biasa ini saya pun belajar banyak dengan mereka guys kalau saya jadi mereka bisa jadi saya tidak sanggup guys saya tidak sanggup mengatasi seperti Pak Airi mungkin saya tidak sanggup seperti Pak Anto guys tetapi saya melihat mereka berdua jauh lebih hebat daripada saya guys jauh lebih hebat daripada saya itulah saya katakan kepada Anda guys kita belajar banyak pada pagi hari ini guys saya rasanya tidak sanggup kalau jadi seperti Pak Airi bayangkan tidak makan dari pagi siang sore tidak makan guys uang tidak ada guys mau nawari siapa itu pasti kepala sudah pusing badan sudah lemas perut sudah kelaparan guys sudah sakit semua guys tapi mereka sanggup loh guys kalau ada orang yang sanggup melakukan seperti itu saya percaya kita semua guys pasti akan sanggup melewati rintangan demi rintangan problem demi problem yang kita hadapi mereka berdua punya banyak kesamaan sama-sama punya impian sama-sama mau membayar harganya harga yang besar mereka bayar guys dihina oleh saudara-saudaranya mungkin Pak Airi juga dihina sama orang yang mempekerjakan tukang kayu dan sebagainya sudah lah tidak mungkin lah kamu jalankan begininya aduh lebih enak kerja ikut aku dan sebagainya guys mereka mau bayar harganya oke dan saya percaya banyak sekali penolakan-penolakan yang mereka hadapi sampai mereka sempat down ya kan kalau down Pak Anto lihat lagi buku impiannya datang lagi ke tempat yang sudah dia beli dan sebagainya guys mereka berdua punya banyak kesamaan-kesamaan dan saya bisa meng-highlight bahwa semua orang sukses rasanya juga akan ada banyak kesamaan oke kalau Anda mau jadi orang sukses belajarlah dari sesi yang sederhana ini tetapi sesi yang sederhana ini syarat dengan ide-ide syarat dengan hal-hal yang kita bisa ikuti guys hal-hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini oke dan saya melihat mereka berdua guys mereka berdua ini benar-benar dua orang yang luar biasa oke mereka tetap mau berusaha yang terbaik di saat kondisi yang hancur wow mereka tetap melakukan mereka tetap punya impian mereka tetap baru pikir besar sudah tidak punya uang tetapi mereka tetap saya akan beli rumah saya yakin impiannya tidak tergeserkan guys dan ternyata apa yang dia tulis apa yang dia tulis terwujud guys Harry Harry menulis Januari 2021 dan ternyata benar 2021 benar-benar dia bisa membeli rumah guys Pak Anto juga sama 2020 tulisannya akhirnya November 2020 dia bisa mewujudkan untuk bisa membeli rumah itu meskipun rumahnya belum jadi tetapi sudah membelinya guys milikilah impian guys impian yang besar impian yang anda yakini dan mereka menuliskan alasan kenapa punya impian itu Harry menuliskan saya mau membahagiakan orang tua saya yang belum punya rumah saya mau bawa orang tua saya ke Samarinda supaya mereka bisa menikmati apa yang saya perjuangkan untuk mereka guys impian yang bukan untuk diri dia sendiri tetapi impian untuk orang-orang yang dia cintai demikian juga dengan Pak Anto saya tahu Pak Anto begitu sakitnya guys sebagai seorang suami sebagai seorang laki-laki 11 tahun 11 tahun istrinya anaknya tidak punya rumah guys harus 4 kali pindah-pindah rumah padahal saya tahu sendiri saudara dari istrinya guys itu orang-orang yang berada mereka punya rumah mereka punya usaha mereka punya penghasilan yang besar saudara dari istrinya saya percaya Pak Anto pun juga akan minder guys Pak Anto pun juga merasakan aduh betapa saya ini sakitnya betapa menderitanya Pak Anto saya tahu guys tetapi dia tetap mau berusaha dia tetap mau berjuang guys dan dia yakini apa yang dia tulis impian yang dia tulis di buku impiannya dia yakini Pak Anto yakini Harry yakini guys itu akan bisa terwujud dan didoakan setiap malam setiap malam didoakan yang berdoa bukan cuma dia tetapi istrinya anaknya didoakan bersama-sama guys doakan impian anda tulis impian yang benar-benar mau anda wujudkan cari alasannya kenapa impian itu harus terwujud guys cari alasan untuk orang-orang yang ada cintai saya percaya itu akan menjadi bahan bakar yang luar biasa bahan bakar yang benar-benar akan membakar anda dan kalau anda doakan setiap hari saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya untuk terpuruk Tuhan akan membiarkan umatnya untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik guys ayo kita semua punya Tuhan kita semua punya alasan untuk kita punya impian guys apapun itu guys apapun itu apapun itu kalau anda sudah berkecukupan anda boleh loh buat impian anda untuk membantu rekan-rekan anda saya percaya banyak rekan-rekan anda yang masih belum punya rumah banyak rekan-rekan anda yang sudah menikah 11 tahun tetapi dia belum punya rumah guys boleh gak itu menjadi impian kita boleh boleh sangat boleh guys ayo buat impian anda selepas dari sesi ini guys impian itu adalah sayap anda wings anda guys let your dreams be your wings guys buat impian anda menjadi sayap anda mereka bisa terbang seperti ini mereka bisa punya rumah karena mereka punya impian yang mereka mau kejar guys boleh impian itu kemarin terkoyak-koyak boleh impian kemarin terkubur karena anda punya masalah guys boleh impian kemarin anda terkubur karena anda punya uang tetapi anda sudah mendengarkan sesi pada pagi hari ini meskipun tidak punya uang hanya 20 ribu tetap lah kita punya impian karena impian itu gratis anda tidak perlu bayar 1 juta untuk punya impian anda tidak perlu bayar guys untuk punya impian gratis vitamin G gratis guys so anda bisa punya impian itu dan saya percaya guys hari ini akan benar-benar akan membuat anda semua menuliskan impian anda cari alasan cari alasan yang kuat guys karena kalau itu sudah anda punya alasan yang kuat itu akan menjadi sayap anda kalau impiannya tidak punya alasan percuma tidaklah jadi sayap kita guys tidak menjadi sayap kita carilah sayap-sayap itu carilah impian impian itu guys saya percaya impian itu akan ada guys akan ada oke dan saya mengajak anda untuk kaya mengajak anda untuk saya bersama-sama dengan Pak Anto bersama-sama dengan Pak Heri untuk kita nyanyikan sebuah lagu Pak untuk anda semua yang ada di sini kita nyanyikan bersama-sama judul lagunya adalah Flying Without Wings kenyataannya kita tidak punya sayap tetapi impian itulah yang jadi sayap kita guys oke kita tidak punya sayap memang Pak Anto tidak ada sayapnya Pak Heri tidak punya sayap guys tetapi impian-impian itu akan menjadi sayap kita so kita bisa Flying Without Wings guys apa yang bisa membuat sayap-sayap itu itu ada di lagu itu guys kita coba lihat putarkan lagu itu guys mudah-mudahan ini akan bisa membuat anda semua akan bisa memiliki yes impian-impian atau sayap-sayap yang saat ini bisa jadi masih terkoyak-koyak guys sayapnya masih terkubur tetapi kita bisa temukan pada pagi hari ini oke kita lihat bersama-sama kita nyanyikan bersama-sama nyanyikan dengan hati anda kalau anda mau menangis menangislah guys kalau anda mau menyesal yang kemarin ya biarlah sesal itu terkubur dengan lagu ini guys karena setelah ini kita bersama-sama akan memiliki impian-impian yang akan membawa kita terbang karena impian itu menjadi sayap kita bersama-sama semua orang mencari sesuatu sesuatu yang akan membuatnya menjadi lengkap saya percaya semua orang mau guys mau untuk mencari sesuatu seterburuk apapun bahkan orang yang kondisi ekonominya bagus sekalipun mereka pun juga akan mencari sesuatu oke bukan cuma bisa jadi bukan penyumat mencari uang tetapi mencari supaya dia menjadi berkah buat banyak orang dia bisa menyalurkan berkah itu kepada orang lain seperti anda bisa menyalurkan seperti anda mendapatkan Pak Anto anda mendapatkan Pak Harry ada banyak orang-orang di luar sana yang seperti mereka guys bisa jadi anda menemukannya di tempat yang terasing guys dan anda tidak pernah mengetahui anda tidak pernah menduga ternyata itu adalah yang Tuhan berikan guys seperti mereka berdua di HD awalnya saya percaya mereka tidak pernah menyadari mereka tidak pernah menyangka kalau HD ini bisa membuat kehidupannya bisa menjadi bisa punya rumah guys tetapi ternyata inilah kenyataannya oke guys bisa jadi sayap anda itu ada di wajah anak anda saat mereka mau makan cuma makan nasi cuma makan keropok cuma makan garam guys itu adalah impian guys mereka beberapa orang menemukan di wajahnya anaknya guys di matanya orang-orang yang dia cintai orang tua anda merindukan guys seperti Harry orang tuanya belum punya rumah guys mata dari ayah dan ibunya Pak Harry itu akan membuat sayap buat Pak Harry dan itu akan membuat Pak Harry bisa menemukan impian yang jauh lebih dahsyat sehingga sayap-sayapnya bermunculan guys sehingga terbangnya akan semakin tinggi kita tidak punya sayap kenyataannya tetapi impian itu akan menjadi sayap kita untuk terbang PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 kan pada saat sharing di pagi hari sharing dengan anak-anaknya beberapa menemukan di saat kesunyian guys di osir dari tempat kos-kosan di majed dia tidur barangnya hilang guys tasnya hilang satu guys kesunyi hidupnya tetapi itu tetap lah membuat dia bisa punya impian tetap lah sayapnya itu ada guys ayo anda pun juga akan bisa menemukan sayap-sayap dari impian-impian impian di saat anda sunyi anda bisa punya impian itu untuk menjadi sayap anda impian di saat anda mendengarkan sharing dari orang-orang saudara anda yang menghina anda saudara anda mungkin mengatakan kamu masa bisa hidup seperti ini cuma jualan madu sharing mereka yang begitu menusuk hati anda buatlah itu adalah sayap anda guys buatlah itu menjadi sayap anda untuk anda bisa terbang jauh lebih tinggi lagi anda menemukan di saat perkataan orang-orang guys orang-orang yang mengatakan tadi ya yang sudah saya sharing kan bosnya tukang kayunya Pak Heri saudaranya Bu Lusi kemudian yang menolak-menolak kita anda bisa menemukan itu dalam ucapan orang lain ucapan orang lain akan menjadi sayap anda untuk terbang atau membuat anda terburuk pilihan di tangan kita dan juga ada garis halus guys yang membuat anda menangis atau membuat anda bisa tertawa guys kondisi yang membuat anda bisa menangis kondisi yang membuat anda bisa tertawa itu pun bisa menjadi sayap anda bisa jadi anda terburuk anda tidak mencapai target anda di bulan Februari tapi percayalah sama sayang itu bukan akhir dari segalanya karena masih ada banyak bulan-bulan ke depan masih ada banyak tahun-tahun ke depan yang bisa kita ukir prestasi demi prestasi yang kita bisa buat sejarah yang luar biasa masih ada banyak menangis tertawa itu pun bisa menjadi sayap kita untuk kita terbang guys anda akan menemukan persahabatan yang terdalam yaitu di HDI ini guys persahabatan yang bukan cuma untuk mendapatkan keuntungan tetapi persahabatan yang bisa membuat kita semua bisa meraih impian demi impian yang membuat kita semua bisa terbang guys persahabatan yang indah kita tidak saling kenal anda tidak kenal dengan Pak Anto anda tidak kenal dengan Pak Heri anda bukan jaringannya Pak Anto anda bukan jaringannya Pak Heri tetapi hari ini mereka berdua bisa membuat anda bisa mendapatkan ide mendapatkan inspirasi dan saya percaya apa yang dikatakan mereka berdua guys itu akan terukir sepanjang hidup anda dan anda akan bisa menghargai apa yang sudah mereka sharingkan kepada anda pada pagi hari ini itu sepanjang hidup karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing guys deepest friendship di hadir di komunitas breakthrough generation anda bisa mendapatkan itu semua guys kita menangis bersama kita tertawa bersama kita bahagia bersama kita jalan-jalan bersama kita suka duka kita jalani bersama-sama guys flying without wings dan saat kau tahu seberapa artinya how much it means guys apa yang sudah Pak Heri katakan apa yang sudah Pak Anto katakan saya percaya itu semua bisa jadi Tuhan menitipkan kata-kata itu kepada anda Tuhan yang menitipkan kata-kata itu kepada anda guys percayalah kepada Tuhan perjuangkan impian anda saya percaya hari ini anda akan menemukan sayap-sayap anda guys dan sayap-sayap itu yang akan membuat kita semua bisa terbang guys anda akan menemukan sesuatu yang spesial sesuatu yang spesial pada pagi hari ini guys sesuatu yang sangat dasyap sesuatu yang sangat indah yang anda bisa dapatkan pada pagi hari ini sesuatu yang tidak masuk akal sesuatu yang tampaknya impossible guys impossible buat mereka bayangkan bisa punya rumah ratusan juta bahkan hampir miliaran guys rasanya tidak masuk akal dari kondisi 500 ribu saja tidak punya uang untuk bayar kos-kosan 3 bulan tidak nunggak dioser terpuruk hancur rasanya tidak mungkin bisa punya rumah sepanjang hidupnya apalagi orang tuanya sendiri sudah berapa puluh tahun kerja tidak punya rumah guys tampaknya tidak mungkin tetapi kita harus berjuang untuk meraih impian demi impian kita meskipun kelihatannya hari ini tidak masuk akal pada saat Pak Anto Pak Heri buat buku impian untuk punya rumah saya percaya itu rasanya tidak masuk akal pada waktu itu impossible guys tampaknya tidak mungkin tapi mereka berdua fight for every dream fight untuk impian yang sudah mereka tuliskan guys karena tidak ada yang tahu kadang-kadang sesuatu yang seakan-akan itu terlepaskan ternyata itu justru membuat kita malah melengkapi diri kita guys kadang-kadang kita mengalami kondisi yang tidak mengenakan tetapi dibalik sesuatu yang tidak mengenakan itu akan ada berkah yang luar biasa guys yakini berkah setiap hari guys anda ketemu orang anda katakan seperti saya ngomong sama Bu Anggara ini eh kamu tau gak kamu mau dapet berkat ini guys setiap hari anda katakan ada berkat yang akan anda dapatkan anda ketemu downline baru yes ini berkat yang Tuhan kasihkan kepada saya guys yakini itu saya percaya Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa banyaknya dalam kehidupan ini masalahnya kita biarkan begitu saja atau kita ambil anda lengkapi hidup anda untuk mengambil berkat-berkat itu atau anda biarkan orang-orang yang anda cintai istri anda itu dikirim Tuhan guys anda melihat wajah dia itu lihatlah seperti matahari terbit di wajahmu guys mereka dari samping anda anak-anak anda orang tua anda kalaupun hari ini kondisi perekonomian kita terpuruk guys tetapi lihatlah wajah mereka itu ada wajah matahari terbit guys ada sinar di mata mereka guys kondisi baik kondisi kurang baik tetap yakini sinar mata mereka adalah matahari terbit yang Tuhan mau berikan kepada anda buat sesuatu yang dasyat dalam kehidupan ini supaya mereka bangga guys mereka bahagia mereka benar-benar merindukan anda semua untuk bisa flying guys flying dengan impian-impian yang anda mewujudkan buat orang-orang yang anda cintai lihatlah wajah mereka lihatlah anak anda lihatlah pasangan hidup anda lihatlah orang tua anda guys lihatlah sinar matanya lihatlah wajah mereka mereka merindukan guys mereka merindukan untuk cepat-cepat anda bisa meraih kesuksesan yang luar biasa dan pada saat impian itu terwujud anda akan bisa mengatakan bahwa karena karena aku begitu mencintai kamu karena Pak Heri begitu mencintai kedua orang tuanya mau membuat mereka bahagia guys oke akan ada waktu guys akan ada waktunya akan ada tempatnya saya percaya anda semua pun juga akan mengalaminya guys kalau hari ini anda cuma menjadi penonton kalau hari ini anda terinspirasi oleh Pak Heri sama Pak Anto guys saya percaya berikutnya guys anda yang akan menginspirasi guys anda akan menginspirasi biarlah sesi ini berlanjut guys bukan cuma mereka berdua yang bisa meraih impian tetapi anda semua akan bisa mewujudkan impian demi impian anda guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys anak anda orang tua anda pasangan hidup anda anda bisa katakan bahwa kau lah tempat hidupku berawal dan kau akan menjadi tempat hidupku berakhir aku terbang tanpa sayap dan itulah kebahagiaan yang kau bawa guys anda bisa membahagiakan mereka guys anda bisa membahagiakan mereka Tuhan sudah netipkan orang-orang itu dalam kehidupan anda saya percaya bukan sebuah kebetulan anda menjadi anak dari orang tua anda sudah pasti itu adalah takdir guys itu pasti adalah rencana Tuhan bukan kebetulan anda punya anak hari ini anda bukan kebetulan punya anak hari ini tetapi biarlah anak yang sudah Tuhan berikan orang tua yang ada pada hari ini itu adalah orang tua yang mau anda berikan yang terbaik buat mereka bahagia buat anak-anak anda bahagia orang tua anda bahagia dengan cara bagaimana anda terbang karena anda punya impian untuk mereka anda punya impian yang berharga untuk mereka guys anda punya impian yang bisa membuat mereka tersenyum yang membuat mereka menangis tetapi menangis haru guys menangis karena menangisnya bahagia guys bukan menangis sedih bukan menangis tidak punya uang boleh tidak punya uang hari ini tetapi minggu depan bulan depan tahun depan kita berubah kondisinya karena kita sudah terbang karena itu menjadi impian-impian kita flying without wings guys buat impian-impian anda menjadi sayap anda mudah-mudahan sesi yang sederhana ini guys akan menumbuhkan sayap anda semua sehingga saya percaya anda akan bisa terbang guys anda akan bisa membelikan rumah buat orang-orang yang anda cintai anda bisa memberikan anak-anak kehidupan yang lebih baik guys anda bisa nyekolahkan anak-anak dengan baik sampai anak-anak bisa lulus sarjana S1 S2 apapun itulah anda bisa mengasih orang tua anda orang tua anda boleh tua guys tetapi tua bukan menderita tetapi orang tua anda saat tua anda bisa membahagiakan mereka guys dari mana karena anda bisa menjadi anak kebanggaan dari orang tua anda guys buatlah sayap-sayap yang banyak hari ini guys malam ini juga guys malam ini juga setelah sesi ini guys anda doakan kepada Tuhan anda buat impian-impian anda karena itu adalah sayap-sayap anda itu adalah wings-wings anda guys kita tidak punya sayap tetapi impian itulah yang jadi sayap anda kita tidak punya sayap tapi impian itu yang menjadi sayap kita guys so setelah sesi ini guys peluk anak anda peluk orang tua anda kalau anda tinggal bersama dengan mereka guys peluk mereka karena itu adalah sayap-sayap anda anda bisikan impian anda bisikan impian anda kepada mereka dan doakan setiap malam saya percaya sayap itu kalaupun hari ini masih lemah anda doakan setiap hari guys sayap itu akan semakin lama semakin kuat doakan impian itu setiap hari guys itu akan menjadi sayap anda sehingga anda akan bisa meraih impian demi impian yang luar biasa guys peluk mereka peluk mereka katakan kepada mereka I love you I love you dad I love you mom I love you pa I love you ayah I love you ibu katakan itu guys bisikan kepada mereka ayah saya mau melakukan ini untuk supaya ayah bisa apa guys sebutkan impian anda guys sebutkan impian anda buat impian yang banyak karena supaya sayap anda banyak kalau sayapnya banyak dan kuat guys maka anda akan bisa terbang jauh lebih dasyat lagi guys hanya itu orang-orang sukses kenapa hanya 3% orang sukses karena yang sukses 3% ini bisa membuat sayap-sayap yang luar biasa kuatnya dalam kehidupannya apa itu sayap-sayapnya impian-impian yang mereka miliki dan hari ini anda sudah mendapatkan cara bagaimana orang sukses berhasil kelihatannya impossible buat yakini tetapi imani tetapi perjuangkan tetapi lakukan yang terbaik yang kelihatannya impossible akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan anda thank you untuk mengakhiri saya minta Pak Heri dan Pak Anto bisa memberikan closing statement Pak Heri Pak Anto silahkan Pak Heri pagi guys anda harus punya impian yang besar anda harus punya impian yang kuat dan ketika anda memiliki impian yang besar impian yang kuat di saat anda merasa tidak mampu di saat itu terasa berat bagi anda anda jangan sendirian anda akan andalkan Tuhan karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin anda tidak mampu tapi Tuhan sanggup memampukan anda jadi yakinilah sebesar apapun impian anda anda yakinilah bahwa anda pasti berhasil dan kalaupun belum berhasil bukan berarti anda belum berhasil cuma waktunya yang belum datang kepada anda dan Tuhan mahatau kapan waktu terbaik itu akan hadir dalam hidup anda silahkan Pak Anto teruslah bermimpi saudaraku teman-temanku semuanya walaupun keadaan kondisi mungkin buruk bagi saudara mungkin ada yang mengalami terburukan tetaplah bermimpi yakinlah pasti itu akan terjadi mungkin banyak orang yang mungkin saat ini mengalami mungkin ada tangan-tangan kuat yang menarik seribu tangan manusia menarik kita turun tapi satu tangan Tuhan kalau menentukan kita naik maka kita akan tetap naik bersama dengan Tuhan sebab itu melibatkan Tuhan kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebuah penundaan terjadi saran saya tetaplah percaya meskipun impian kita sepertinya tertunda tapi saya percaya waktu yang tepat waktu yang terbaik maka impian itu pasti terjadi asalkan kita tetap percaya bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat sehingga akan ada jejak-jejak yang penuh jejak-jejak bersejarah yang bisa kita lihat dan kita akan bisa meninggalkan legasi buat orang-orang yang di masa depan nanti kita akan cerita bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang besar untuk generasi yang lalu dan sampai kapan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang tetap semangat sukses selalu terima kasih Pak Yon guys jadi closing statement yang luar biasa buat para pembicara thank you semua buat para pembicara yang luar biasa semoga Pak Heri Pak Anto mendapatkan berkat rejeki sehat-sehat selalu Pak Heri terutama untuk Pak Heri biar anaknya sehat semua istri juga saat melahirkan juga normal jadi sehat-sehat semua oke kita doakan semua ya guys ya buat istrinya Pak Heri semoga lancar-lancar anaknya jadi anak yang sehat anak yang berbakti luar biasa pinter ya guys ayo anda sudah mendengarkan sesuatu pada pagi hari ini let your dreams be your wings buat impian anda menjadi sayap anda semua oke kita tidak punya sayap tetapi kita bisa terbang guys boleh hari ini kita terpuruk tapi percaya pada saya guys percaya pada saya 2021 anda akan menikmati kehidupan yang luar biasa asal anda amin nih guys sesi pada pagi hari ini dan anda setelah sesi ini langsung perjuangkan guys udah semua ditawarin semua diprospek semua dipollow up semua diaktifkan guys mudah-mudahan anda akan menjadi yang luar biasa oke dan selamat menikmati